Orang-orang yang ingin dibunuh oleh pembunuh bayangan, dia tidak pernah gagal, bagaimana kamu bisa lolos dari tangannya? Gui San bertanya. Membalas Daren, awalnya saya bertugas menyampaikan informasi, hari itu kebetulan saya sedang berada di luar menjalankan misi informasi. Ketika saya hendak kembali, saya melihat titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan menggunakan metode yang menakutkan untuk membantai semua orang di grup Yama 12 kami. Saya sangat takut sehingga saya tidak tahu harus berbuat apa, saya hanya bisa melarikan diri dengan panik. Gui yang dengan dingin berkata dari samping, apakah kamu tahu hukuman apa yang akan kamu terima jika kamu melarikan diri dari misi? Gui gufang dari kelompok Yama 12 sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dia panik dan berlutut di tanah memohon belas kasihan. Daren, tolong selamatkan hidupku, aku hanya seorang kultifator tahap luar tubuh, aku bukan sadau lawan killer winter solstice, bergegas keluar hanyalah bunuh diri. Daren, tolong nilai dengan jelas. Cukup, bangun. Gui san berteriak. Gui gufang berdiri dengan gemetar, dia dengan cepat menyusut ke sudut gelap, dia bahkan tidak berani bernapas. Gui san menyipitkan matanya, dia mengulurkan jari-jarinya yang terkepal dan mengetuk meja dengan ringan, dia berkata, titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan telah menghancurkan total lima kelompok Yama 12. Solstice Shadow Killer Inter tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang kita, dia hanya pembunuh bayaran, lalu siapa yang begitu jelas tentang pergerakan kita. Kelima kelompok ini semuanya sedang menyergap di luar kota yang akan diserang Yumon, menunggu untuk mengumpulkan jiwa-jiwa yang dibunuh oleh Yumon. Kami melakukan ini dengan sangat sembunyi-sembunyi, mungkinkah ada pengkhianat di antara kami? Gui yang melirik orang lain dari Gerbang Raka, semua orang dari Gerbang Raka meringkuk di bawah tatapannya, mereka tidak berani menjawab. Muyu di atap muak dengan tindakan orang-orang dari Gerbang Raka, dia tidak menyangka bahwa ketika Yumon menyerang kota para penggarap, orang-orang dari Gerbang Raka tidak memikirkan bagaimana membantu para penggarap bertarung melawan Yumon, tapi malah menunggu orang-orang di kota dibantai oleh Yumon, barulah mereka akan mengumpulkan jiwa-jiwa. Ini sama dengan Istana Tiga Kali Lipat. Istana Tiga Kali Lipat sedang menunggu Yumon membantai kota sebelum mengumpulkan jiwa orang mati. Orang-orang di Gerbang Raka sedang menunggu Yumon membantai kota sebelum mengumpulkan jiwa orang mati. Ini adalah permainan yang dibuat oleh Trifold Palace. Orang-orang dari Gerbang Raka akrab dengan aturan Istana Tiga Kali Lipat dan merupakan asisten Istana Tiga Kali Lipat. Jika tidak, mereka tidak akan tahu kapan Yumon akan pergi dan membantai kota mana, dan mereka tidak akan mengirim apa yang disebut anggota Yumon untuk menyiapkan penyergapan agar Yumon membantai kota tersebut. Sungguh menyebalkan. Penggarap juga tidak tahu apa-apa. Mereka secara membabi buta percaya pada Istana Tiga Kali Lipat. Sepertinya mereka sedang menghitung uang untuk seseorang yang menjualnya. Suai kecil bergumam. Muyu sangat setuju dengan sudut pandang si tampan kecil. Namun kini, sepertinya masih ada seseorang yang tanpa kenal lelah berusaha menyelamatkan para penggarap. Dia melakukan apa yang dia bisa, menghabiskan banyak uang untuk menyewa Sado Killer Inter Solstice untuk melenyapkan orang-orang dari Gerbang Raka. Jadi siapa orang ini? Muyu, orang-orang dari Gerbang Raka adalah kaki tangan Istana Tiga Kali Lipat. Apakah kamu ingin menghancurkan mereka? Suai kecil bertanya. Menghancurkan orang-orang dari Gerbang Raka adalah apa yang ingin saya lakukan, tetapi tidak untuk para penggarap. Jawab Muyu. Suai kecil menyentuh dada Muyu dan berkata, saya pikir kamu masih akan menyelamatkan para penggarap, kan? Muyu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tergantung suasana hatiku. Dia tiba-tiba mengerti cara orang jahat melakukan sesuatu. Sulit untuk mengatakan apakah itu baik atau buruk. Mereka melakukan sesuatu sesuai dengan suasana hati mereka, dan tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, mereka menjalani kehidupan yang sangat tanpa beban. Muyu awalnya ingin membunuh orang-orang dari Gerbang Raka secara langsung, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melihat bagaimana orang-orang dari Gerbang Raka akan menangani titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan terlebih dahulu. Yang membuat dia penasaran adalah karena siluet itu berhadapan dengan kepala manusia, orang-orang yang mereka bunuh secara tidak langsung akan menjadi sumber kekuatan istana tiga kali lipat. Awalnya, dia curiga bahwa makhluk siluet juga dikendalikan oleh istana tiga kali lipat. Jika seseorang terus berupaya membunuh orang-orang dari Gerbang Raka, maka hal itu setara dengan saling membunuh antara makhluk siluet dan orang-orang dari Gerbang Raka. Akankah istana berunsur tiga membiarkan hal seperti itu terjadi di antara dua kekuatan yang berada di bawah kendali mereka? Di gubuk bobrok, Gui San dan Gui yang menyuruh semua orang dari Yama 13 pergi dan mulai mendiskusikan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Gui San berkata, aku ingat ada juga benteng makhluk siluet di kota Cunan. Haruskah kita mengambil langkah pertama? Bagaimana rencanamu untuk mengambil langkah pertama? Gui yang bertanya. Sederhana sekali, pasukan hantu Yama yang kita hilangkan semuanya terkait dengan kota-kota yang dibantai oleh Iblis Yumeng. Karena intelijen dari atas mengatakan bahwa Iblis Yumeng akan mengincar kota Cunan, maka pasukan hantu Yama di sini pasti akan menjadi sasaran Inter-Solstice. Yang perlu kita lakukan adalah menyewa Shadow Killer Inter-Solstice untuk melindungi tim Yama 13 kita sebelum dia menerima misi pembunuhan. Kata Gui San. Mata Gui yang berbinar, dan api hantu hijau yang terpantul di matanya membuatnya terlihat sangat muram, ide bagus. Dengan begini, kita tidak harus melawan Shadow Killer Inter-Solstice, dan kita juga bisa membuat orang yang sering melawan kita tidak bisa mengganggu rencana kita. Muyu juga harus mengakui bahwa rencana Gui San sangat tepat, karena makhluk siluet mempunyai aturan. Untuk menghindari situasi pembunuh bayangan mereka yang saling membunuh, mereka hanya diperbolehkan menerima misi pertama yang memiliki konflik. Dengan kata lain, jika orang-orang dari Gerbang Ngeraka menyewa Shadow Killer Inter-Solstice untuk melindungi tim Yama 13, maka orang misterius yang selalu melawan orang-orang dari Gerbang Ngeraka tidak akan bisa menyewa pembunuh bayangan lain untuk membunuh. Tim Yama 13, karena kedua misi ini akan menyebabkan pembunuh bayangan bertarung satu sama lain, yang dilarang. Sudahkah kamu mengetahui harga terendah untuk menyewa Shadow Killer Inter-Solstice? Gui San bertanya. Iya, harga sewa Shadow Killer Inter-Solstice paling murah adalah 10 juta. Namun, siluet bay menolak untuk mengungkapkan harga untuk membunuh tim Yama 13 kami, tetapi jumlahnya tidak akan kurang dari 10 juta. Kata Gui Yang. 10 juta, sangat rendah. Muyu, kamu bisa menjualnya seharga 70 juta. Kata Xiaosuai. Kamu mau mati. Muyu mengetuk kepala Xiaosuai. Karena itu, Muyu sedikit terkejut dengan harganya. Ketika pembunuh bayangan King Ming datang untuk membunuhnya, jumlahnya sudah 70 juta. Tapi setelah dipikir-pikir, sepertinya itu bisa diterima. Karena ada aturan dalam daftar abadi tertinggi bahwa orang yang berusia di atas 40 tahun tidak boleh membunuh dewa tertinggi, jadi titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan tidak bisa datang untuk membunuh Muyu. Saat itu, tidak banyak Shadow Killer yang bisa dipekerjakan. King Ming masuk dalam daftar abadi tertinggi pada saat itu, dan orang yang dihadapinya adalah murid dewa sejati yang dikenal mampu menciptakan keajaiban. Resikonya besar, jadi harganya pun tidak bisa dihindari. Namun ternyata masih terlalu naif menggunakan 70 juta untuk membunuh Muyu. Guisan menyentuh dagunya dan berkata, tidak ada waktu yang terbuang, ayo segera pergi ke kota Chun'an. Dua orang dari gerbang ngeraka dengan cepat meninggalkan desa Bobrok dan pergi ke kota Chun'an. Muyu merenung sejenak dan mengikuti. Sekarang, karena Yumon, semua kota dilarang untuk dimasuki secara langsung. Mereka harus melewati gerbang kota, dan kota Chun'an juga sama. Penggarap datang dan pergi. Orang-orang dari gerbang ngeraka dengan cepat berbaur dengan kerumunan dan memasuki kota Chun'an. Muyu memandangi patung di gerbang kota-kota Chun'an dan mendengus dingin. Patung dewa sejati di gerbang kota telah diganti di beberapa titik. Itu digantikan oleh tablet batu besar dengan tulisan, Istana 3, tertulis di atasnya. Di bawah tembok kota di sisi kiri gerbang kota, patung dewa sejati yang rusak berserakan di tanah. Itu ditutupi rumput liar, dan ada batu bata dan lumpur di atasnya. Muyu diam-diam berjalan ke patung itu dan melihatnya. Sepertinya dia tidak bisa marah. Dia sudah menduga situasi ini. Siaosuai sangat marah. Muyu menyentuh kepala Siaosuai. Siaosuai, kamu baru saja mengatakan bahwa aku akan tetap pergi dan menyelamatkan para penggarap. Apakah kamu masih berpikir begitu sekarang? Siaosuai sudah mulai memarahi. Tidak bisa dimaafkan. Tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Selamatkan aku. Biarkan mereka mati. Bodoh dan bodoh. Tak tersembuhkan. Tidak berterima kasih. Kamu sudah memarahiku karena tidak berterima kasih. Tidak bisakah aku menekankannya lagi? Muyu memandangi patung tuannya dan menghela nafas dalam hatinya. Tuan, pernahkah Anda berpikir bahwa para penggarap yang Anda lindungi dengan sepenuh hati akan berbalik dan memperlakukan Anda seperti ini? Lebih dari seratus tahun yang lalu, Jian Ying Chen Feng mengunci semua Yu Mon di pegunungan Moyun, memungkinkan dunia budidaya menjadi damai selama lebih dari seratus tahun. Tapi sekarang Yu Mon datang ke tiga benua lagi, para pembudidaya melupakan kebaikan Jian Ying Chen Feng dalam sekejap mata. Istana tiga membuat para penggarap ini mulai menyalahkan Jian Ying Chen Feng hanya dengan beberapa kata. Mereka bahkan menjungkir balikkan patungnya. Seperti yang dikatakan Xiao Suai, para pembudidaya ini dijual oleh Istana Tiga dan mereka bahkan membantu Istana Tiga menghitung uangnya. Sungguh menyedihkan. Saya sangat ingin melihat pemandangan orang-orang di kota ini dibantai. Xiao Suai berkata dengan terengah-engah. Muyu tersenyum sedikit. Dia sepertinya sudah bisa menerimanya sekarang. Dia tidak lagi marah pada banyak hal tanpa alasan. Sebaliknya, dia mengubur amarahnya jauh di dalam hatinya. Karena para penggarap telah memilih untuk menyalahkan Jian Ying Chen Feng dan bersedia menjadi alat Istana Tiga, maka dia tidak perlu merasa bersalah karena berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Bu, lihat, itu patung dewa sejati. Di kejauhan, seorang anak laki-laki berusia tujuh atau delapan tahun yang tampak seperti bajingan menunjuk ke patung di bawah tembok kota. Ibunya berpakaian bagus dan tampak seperti nyonya dari keluarga kaya. Melihat putranya tertarik pada patung dewa sejati, dia memarahi, dewa sejati. Itu semua karena dia sehingga kita sekarang diancam oleh Yu Mon. Semua orang dalam bahaya. Bagaimana orang seperti ini bisa disebut dewa sejati? Triple Palace adalah Tuhan sejati kita. Apakah kamu mengerti? Aku mengerti, ibu. Kalau begitu aku akan memberi pelajaran pada Jian Ying Chen Feng. Anak kecil itu segera berlari, melepas celananya dan mulai buang air kecil. Cahaya dingin melintas di mata Muyu. Hei, hentikan. Seorang gadis kecil seusia dengan cepat berlari dan menahan anak laki-laki itu. Kamu tidak boleh bersikap kasar terhadap patung dewa sejati. Kata gadis kecil itu dengan marah. Tidak, aku ingin melakukan ini. Ibuku bilang dia bukan dewa sejati. Anak laki-laki kecil itu tidak peduli dengan bujukan gadis kecil itu. Dia dengan senang hati membuka mulutnya dan ingin mengencingi patung itu. Namun, hembusan angin tiba-tiba bertiup. Kencingnya melengkung di udara dan disemprotkan ke mulut anak kecil itu. Anak kecil itu tersedak dan langsung menangis dengan keras. Dia segera berlari ke arah ibunya. Muyu teringat kembali pada anak kecil bernama King Fan di kota Pasir Timur. Kemudian, dia memandangi anak kecil di depannya yang hidup seperti seorang pangeran. Keluarga yang berbeda memiliki pola asuh yang berbeda. 872. Orang seperti itu tidak layak. Muyu berkata dengan acuh tak acuh. Muyu menyadari bahwa ada pepatah yang benar, bukan berarti pembalasan tidak akan datang, hanya saja ini belum waktunya. Tetapi waktunya akan tiba. Muyu mengangkat kepalanya dan menatap kota Cunan. Tablet batu istana Sancong sangat menarik perhatian. Apa yang akan terjadi jika kota Cunan menjadi tumpukan reruntuhan? Muyu tidak bisa tidak berpikir, apakah dia juga akan melihat semua ini dengan antisipasi. Melihat para penggarap yang tidak tahu berterima kasih itu dibantai oleh Yumon, melihat semua penggarap dan manusia gemetar di depan Yumon. Pada saat itu, anak laki-laki dan ibunya akan memahami bahwa istana Sancong di mata mereka tidak akan datang untuk menyelamatkan mereka, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Murid dewa sejati yang bisa menyelamatkan mereka juga tidak akan menyelamatkan mereka. Kaka, apakah kamu juga di sini untuk membenci patung dewa sejati? Gadis kecil itu bertanya dengan tangan di pinggangnya. Ketika anak kecil itu ingin mencemarkan patung dewa sejati, gadis kecil itu terus berusaha menghentikannya. Muyu menoleh dan menatap gadis kecil itu. Gadis kecil itu tampak berusia tujuh atau delapan tahun. Dia memiliki dua paku yang mengarah ke langit dan mengedipkan matanya yang besar dan berair. Dia cemberut dan tampak sedikit marah. Ibu gadis kecil itu setidaknya mengajari gadis kecil itu hal-hal yang benar. Yang aku benci bukanlah patungnya, tapi hati manusia. Muyu berkata dengan ringan dan hendak pergi. Kamu bahkan melupakan rahmat Tuhan yang benar, cepat atau lambat kamu akan mendapat balasannya. Ibuku berkata bahwa Tuhan sejati adalah pribadi terhebat di dunia. Apapun yang dia lakukan, kita harus menghormatinya dan tidak menggigit tangan yang memberi makan kita. Gadis kecil itu berjongkok di samping patung dewa sejati dan mulai bekerja keras membersihkan rumput liar di sekitar patung. Dia bahkan membawa ember kayu kecil. Ember itu diisi setengahnya dengan air dan kain bersih. Muyu menghentikan langkahnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan jantungnya terasa berdebar lagi. Ketika seluruh dunia tertutup lumpur, Tratai Murni akan selalu lahir untuk menghangatkan dunia. Muyu berbalik dan berjalan ke sisi gadis kecil itu dan berjongkok. Siapa namamu? Muyu mengulurkan tangan dan menyeka debu dari patung itu. Saya dipanggil Chen Xi. Chen Xi, nama yang bagus sekali, kata Muyu lembut. Fajar, secercah cahaya pertama setelah kegelapan, memberikan harapan bagi manusia. Sama seperti lembah Fajar yang didirikan oleh Raja Iblis Luan Feng, lembah ini membawa harapan bagi Iblis Primitif yang ditindas oleh klan naga. Fajar kecil di depannya memberi Muyu harapan. Fajar kecil berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan kotoran dan kotoran pada patung itu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ibuku berkata, jika tidak ada Tuhan sejati seratus tahun yang lalu, kakek buyut kita akan dibunuh oleh Yumon, dan aku tidak akan dilahirkan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kita harus bersyukur kepada dewa sejati. Sekarang Yumon telah muncul, itu tidak mungkin dilepaskan dengan sengaja oleh dewa sejati. Muyu ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Kapan para kultifator mandiri itu akan memahami kata-kata Ibu Chen Xi? Jadi kamu sering datang ke sini untuk membersihkan debu pada patung dewa yang sebenarnya? Muyu bertanya dengan lembut. Fajar kecil mengangguk, aku datang ke sini dua kali sehari. Aku tidak bisa menghentikan para Tuhan abadi itu untuk merobohkan patung dewa yang sebenarnya. Mereka dengan sengaja meletakkan patung dewa yang sebenarnya di sini agar dibenci orang, tapi menurutku itu tidak benar, jadi aku ingin membantu dewa sejati menjaga patung itu tetap bersih. Fajar kecil menatap Muyu dengan serius, Kakak, jika kamu bersedia membantuku membersihkan patung itu, kamu juga harus percaya pada dewa yang sebenarnya, kan? Muyu tersenyum, kakak laki-laki adalah orang yang paling percaya pada dewa sejati di dunia. Kalau begitu, apakah kakak akan melindungi patung dewa yang sebenarnya? Fajar kecil bertanya. Muyu ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyentuh patung itu dengan ringan. Gelombang energi spiritual menyapu seperti air mengalir, dan patung itu perlahan berubah menjadi debu dan menghilang bersama angin. Ah, kakak, kenapa kamu menghancurkan patung itu? Gadis kecil itu berdiri dan bertanya dengan marah. Ketika patung itu dihancurkan, tidak akan lagi dihina oleh orang lain. Rasa hormat harus ditempatkan di hati. Muyu menunjuk ke posisi hatinya. Gadis kecil itu berkedip, kamu benar, tapi aku masih sedih. Muyu mengulurkan tangan dan menepuk bahu gadis kecil itu, pulanglah. Jangan bersedih, bukan kamu yang seharusnya bersedih, tapi mereka. Pola formasi diam-diam menghilang ke dalam tubuh gadis kecil itu. Saya tidak bisa menyelamatkan seluruh kota, tapi saya bisa menyelamatkan orang-orang yang menurut saya layak diselamatkan. Muyu berkata dalam hatinya. Ketika seluruh dunia tertutup lumpur, Muyu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi setidaknya dia bisa melindungi terate ini. Di pohon di gerbang kota Cunan, Muyu bersandar di batang pohon. Muyu tidak memasuki kota. Dia tidak tahu di mana benteng Silat Beng berada, jadi akan merepotkan untuk menemukannya sendiri. Tapi dia tahu kalau dua orang dari gerbang Ngeraka pasti akan keluar lagi, jadi dia hanya perlu menunggu di gerbang kota. Dua jam kemudian, tentu saja, Gui San dan Gui yang keluar dari gerbang kota. Wajah mereka sepertinya tidak terlalu bagus. Keduanya tidak mengatakan apa-apa, tetapi setelah meninggalkan kota Cunan, mereka pergi ke desa yang sepi. Muyu masih mengikuti mereka diam-diam dan mengikuti mereka ke dalam rumah gelap yang akan runtuh. Huh, bagaimana bisa ada hal seperti itu? Begitu dia memasuki pintu, Gui yang mendengus marah. Gui San juga terlihat sangat marah, saya tidak menyangka titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan akan menerima misinya terlebih dahulu. Meskipun orang yang menghubungi kami tidak mengatakan apa-apa, apakah menurutnya kami tidak tahu bahwa target pembunuhan mereka adalah gerbang Ngeraka? Siluet makhluk terlalu sombong, mereka benar-benar berpikir bahwa gerbang Ngeraka begitu mudah untuk ditindas. Saya tidak mengerti mengapa para petinggi tidak menentang makhluk siluet. Titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan mereka telah berulang kali merusak rencana kami. Gui yang berkata dengan muram. Para petinggi tentu saja punya rencananya sendiri, Anda tidak perlu mempertanyakan apapun. Makhluk siluet ada di mana-mana di tiga benua, tidak ada gunanya melawan mereka. Kita harus mengandalkan diri kita sendiri dalam hal ini. Gui San tenang. Apa yang akan kamu lakukan? Gui yang bertanya. Gui San mengulurkan kukunya yang panjang dan menggambar lingkaran di atas meja. Gesekan antara kuku dan meja menimbulkan suara masam dan tidak menyenangkan, lalu dia berkata, silakan masuk ke dalam guci dan tangkap kura-kura di dalam guci. Gui yang menganggup dengan sadar, matanya bersinar dengan cahaya mematikan yang tak ada habisnya. Muyu meninggalkan desa yang ditinggalkan dan menemukan pohon tinggi di dekat desa, sehingga dia selalu bisa memantau pergerakan orang-orang dari gerbang neraka. Pohon ini dikelilingi oleh formasi yang kuat, dan suaranya juga terhalang. Bahkan jika seorang kultifator tahap persatuan lewat, mereka tidak akan bisa mendeteksi keberadaannya. Dia tahu setiap gerakan orang-orang dari gerbang neraka seperti punggung tangannya. Orang-orang dari gerbang neraka tahu bahwa titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan akan datang, jadi mereka telah menyiapkan semua jenis formasi hantu yang kuat dan aneh di seluruh desa yang ditinggalkan. Formasi hantu ini sangat kuat. Guisan dan Gui yang jelas sudah siap. Bahkan seorang kultifator biasa dari lapisan surgawi ke-9 dari tahap persatuan tidak akan mampu bertahan dalam formasi hantu ini. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Si Ao Suai memandang hantu-hantu yang berkedip-kedip di desa yang ditinggalkan dari waktu ke waktu, dan melihat sosok sibuk orang-orang dari gerbang neraka, dan bertanya, siluet makhluk sepertinya bukan organisasi yang baik. Apakah ini pertarungan anjing makan anjing? Untuk kekuatan seperti makhluk siluet, Mu Yu tidak akan memiliki kesan yang baik terhadap mereka hanya karena mereka membantu menangani orang-orang dari gerbang neraka. Di mata makhluk siluet, yang ada hanya uang. Bagi mereka, selama mereka mampu, mereka akan membunuh siapapun. Namun, dia tidak menyangka seseorang akan membayar harga setinggi langit untuk mengundang titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan untuk menghancurkan rencana orang-orang dari gerbang neraka. Tapi siapa orang kaya di balik semua ini? Bagaimana dia tahu kota mana yang akan diserang oleh klan iblis Yumeng? Ayo kita tonton pertunjukannya. Mu Yu duduk di puncak pohon, mempelajari susunan teleportasi dari lima elemen dan susunan teleportasi umat manusia. Dia ingin meningkatkan kedua susunan teleportasi ini. Jari-jarinya terus menggambar pola misterius, dan dua susunan teleportasi yang sangat kecil, susunan teleportasi Yumeng dan susunan teleportasi ras manusia, diukir di udara olehnya. Susunan teleportasi Yumeng sangat berbeda dengan susunan teleportasi ras manusia. Belum lagi, bahkan susunan teleportasi ras monster memiliki ciri uniknya sendiri. Mengapa kamu mempelajari ini? Xiao Suai bertanya dengan rasa ingin tahu. Mu Yu tidak menjawab. Dia hanya memandu pola dari dua susunan teleportasi dan mencoba menggabungkannya. Xiao Suai mengedipkan matanya, melihat ke arah kota Chun'an yang jauh, dan berkata dengan marah, kamu ingin menyelamatkan para penggarap kota Chun'an, bukan? Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih itu tidak layak diselamatkan. Aku hanya ingin menyelamatkan Chen Si kecil. Mu Yu menjawab singkat. Xiao Suai melompat ke bahu Mu Yu dan menarik telinga Mu Yu, kalau begitu kenapa kamu tidak mengeluarkan Chen Si kecil saja? Ada lebih dari satu Chen Si kecil di kota itu. Oh, kamu ingin menyelamatkan mereka yang bersyukur, bukan? Mu Yu tidak menjawab dan terus mempelajari susunan teleportasi. Xiao Suai menguap karena bosan, ku pikir kamu akan menjadi orang jahat. Bagi para kultifator itu, saya sudah menjadi orang jahat. Mu Yu berkata dengan acuh tak acuh. Mereka bisa saja meremehkan dewa sejati yang menjebak Yumon. Jika Mu Yu menyelamatkan orang-orang ini, di masa depan, Istana Sancong akan dengan santai membuat alasan, dan orang-orang ini akan mengikuti kehendak Istana Sancong dan menuding orang lain. Mu Yu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih itu. Selama dua hari berturut-turut, penduduk gerbang neraka tidak melakukan gerakan apapun. Mereka telah memasang jebakan, dan segala macam teknik hantu tersebar di seluruh desa kecil, menunggu kedatangan titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan, dan kemudian mereka akan membuat titik balik matahari musim dingin lengah. Mu Yu juga memikirkan susunan teleportasinya sendiri. Saat itu, gurunya tidak mengizinkannya mempelajari formasi susunan ras manusia. Masuk akal karena Mu Yu telah menemukan persamaan dan perbedaan antara formasi susunan ras iblis yumeng dan ras manusia. Dia hanya mempelajari satu arai teleportasi lima elemen dari Luosang, tetapi hanya dengan mengandalkan arai teleportasi lima elemen ini, dia dapat mengetahui poin-poin penting di antara formasi arai. Jika dia mengikuti cara susunan teleportasi lima elemen diatur, dia akan dapat menyimpulkan teknik melarikan diri lima elemen kuat lainnya. Namun, teknik susunan ras manusia jelas lebih unggul. Mirip dengan teknik susunan Master Mu Yu dan Ayaka Yumati, Yumon tidak dapat bersaing dengan mereka. Dia tahu bagaimana dia akan memodifikasi susunan teleportasi ini. Susunan teleportasi Sekte Danding ke surga kedua telah memberinya banyak inspirasi. Pada saat itu, ketika mereka pergi ke lapisan langit kedua, jika mereka menemui bahaya, mereka hanya perlu menghancurkan Leontine Giok tersebut untuk memindahkan mereka kembali. Tidak peduli di mana mereka berada, Mu Yu juga berencana membuat susunan serupa. Biasanya, ada dua susunan teleportasi, dan semuanya sudah diperbaiki. Namun, Mu Yu tidak bisa pergi ke setiap kota untuk membuat susunan teleportasi. Itu akan memakan terlalu banyak usaha, dan dia tidak ingin menyelamatkan semua orang. Rencananya adalah hanya menyiapkan susunan teleportasi besar untuk memberikan dukungan. Dengan cara ini, ketika bahaya datang, mereka yang memiliki segel susunan dapat mengaktifkan segel susunan tersebut kapan saja dan meninggalkan tempat berbahaya tersebut untuk muncul dalam susunan teleportasi yang dimaksudkan untuk memberikan dukungan. Suai kecil, datang dan coba susunan teleportasi yang aku modifikasi. Mu Yu dengan lembut menyenggol suai kecil, yang sedang tidur di dahan pohon. Saat ini dahan-dahannya terjalin membentuk sarang yang nyaman, dan terdapat daun besar yang digunakan sebagai selimut. Mu Yu membuat semua ini sesuai permintaan Little Suai. Suai kecil berbalik dengan linglung. Saya lapar. Mu Yu tersenyum tak berdaya. Kalau begitu aku akan langsung menggunakanmu sebagai percobaan. Pola susunan yang rumit muncul di tangannya, dan pola susunan tersebut membentuk segel susunan berbentuk pedang surgawi. Itu seukuran jari, dan kemudian dia mengukirnya di tubuh suai kecil. Ada susunan teleportasi yang sangat kecil di sebelah kirinya, dan selama dia mengaktifkan segel susunan berbentuk pedang surgawi, dia bisa menarik suai kecil dari mana saja ke susunan teleportasi di sebelah kirinya. Mu Yu mengaktifkan kekuatan spiritualnya, dan segel susunan di tubuh suai kecil segera mulai memancarkan cahaya. Pusaran air muncul di tempat dia berada, dan suai kecil langsung tersedot ke dalamnya. Ketika suai kecil muncul kembali, dia sudah berada di susunan teleportasi di sebelah kiri Mu Yu. Ah, sakit, sakit, sakit. Setelah Little Suai muncul di susunan teleportasi, dia menyentuh pantatnya dan berteriak dengan keras. Untungnya, ada barisan kedap suara di sini, jika tidak, orang-orang dari gerbang neraka pasti akan tertarik. Apa, apakah itu menyakitkan? Mu Yu bertanya dengan heran. Jika susunan teleportasi semacam ini dapat melukai suai kecil yang berkulit tebal sekalipun, maka itu pasti tidak dapat digunakan oleh seorang kultifator yang menggunakannya. Suai kecil berkata dengan marah, Mu Yu, kenapa kamu diam-diam menyerangku saat aku sedang tidur? Mu Yu meraih suai kecil dan memeluknya. Dia menepuk suai kecil dan bertanya, aku baru saja menguji susunan teleportasi. Cepat beritahu aku di mana masalahnya sehingga aku bisa memperbaikinya. Suai kecil menggigit jari Mu Yu. Kenapa kamu tidak membangunkanku untuk eksperimenmu? Ya, digigit oleh suai kecil yang sedang marah bukanlah sebuah lelucon. Jari Mu Yu segera meninggalkan dua lubang kecil. Untungnya, kulit Mu Yu tidak tipis, dan lubangnya cepat sembuh. Suai kecil mendengus. Susunan teleportasimu bahkan tidak melindungi tubuhku. Itu sangat jauh dari susunan teleportasi sekte danding. Mu Yu mengangguk sambil berpikir. Umumnya, susunan teleportasi memiliki dua susunan tetap yang menghubungkan satu sama lain dan memindahkan orang dari satu ujung ke ujung lainnya. Arai tetap memiliki kemampuan perlindungan, sehingga tidak akan mencabik-cabik orang selama teleportasi. Susunan teleportasi Yu Meng tidak dapat menteleportasi para penggarap. Kembali ke kota Dong Xia, dia telah memodifikasi susunan teleportasi Yu Meng agar dapat menteleportasi para penggarap karena dia berada tepat di sebelah mereka. Dia bisa secara langsung melindungi orang-orang di susunan teleportasi. Tapi ketika menggunakan segel arai yang bisa memindahkan orang kemana saja, tidak ada arai tetap untuk perlindungan. Ditambah lagi, dia tidak bisa berada di sisi semua orang untuk melindungi mereka, jadi perlindungannya kurang selama teleportasi. Tetapi tidak buruk jika Anda meneliti susunan ini. Saya rasa susunan teleportasi ini memiliki banyak kegunaan lain, tidak hanya untuk menyelamatkan orang. 873 Mari kita dengarkan. Pada awalnya, Muyu hanya bermaksud menggunakan susunan ini untuk menyelamatkan orang. Pikirkanlah, jika kita tidak bisa mengalahkan musuh, kita bisa menggunakan formasi untuk berteleportasi. Dengan begitu, kita bisa masuk ke sarang istana tiga kali lipat tanpa gangguan apapun. Pertama, kita akan mendapatkan 10 ribu pil peledak untuk meledakkan rumah anjing mereka. Lalu, ketika mereka bingung dan jengkel, kita akan menggunakan formasi untuk melarikan diri. Mata Xiao Suai berbinar. Muyu tertawa tanpa sadar. Kalau semudah itu, Deadwood Daddy pasti sudah menggunakannya saat dia pergi merebut Soul Return. Formasi teleportasi adalah sejenis mantra, dan ada cara untuk menghancurkannya. Sebelum formasi teleportasi diaktifkan, formasi tersebut dapat dihancurkan untuk menghentikan teleportasi. Bahkan formasi teleportasi yang ingin dipelajari Muyu sekarang akan memiliki pusaran pola formasi yang muncul saat digunakan. Selama budidaya seseorang cukup kuat, itu lebih dari cukup untuk mematahkan pusaran pola formasi. Namun, kata-kata Xiao Suai memberi inspirasi pada Muyu. Ide Xiao Suai adalah menggunakan pola formasi untuk melarikan diri, yang juga merupakan tujuan awal penelitian Muyu. Tetapi jika dia memikirkannya sebaliknya, bagaimana jika dia menggunakan pola formasi untuk menyerang? Misalnya, jika dia ingin memimpin sekelompok orang ke dalam sekte yang dijaga ketat dan memaksa masuk tidak akan berhasil, maka dia bisa menggunakan susunan teleportasi. Muyu bisa menyelinap ke sekte sendirian dan mengatur formasi teleportasi di suatu tempat di sekte tersebut. Dengan cara ini, orang-orangnya yang memiliki pola formasi di luar dapat langsung mengaktifkannya dan diam-diam muncul dalam formasi teleportasi yang diatur di sekte tersebut. Bukankah itu sempurna? Muyu dan yang lainnya harus melakukan perjalanan ke istana tiga kali lipat di masa depan. Tidak mudah untuk masuk ke istana tiga kali lipat, dan tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Jika dia mengendalikan seseorang di istana tiga kali lipat untuk membawa formasi teleportasi yang telah disiapkan sebelumnya, maka Muyu dapat mengaktifkan pola formasi di luar dan diam-diam memasuki istana tiga kali lipat. Menurutku ide Xiao Suai bagus. Maka aku harus berurusan dengan formasi teleportasi ini. Setelah ini, kita akan pergi ke sekte danding, kata Muyu. Oke, kalau begitu kita akan pergi ke sekte danding dan mendapatkan 10 ribu pil peledak. Tidak, 1 juta. Tidak, bagaimana kalau 10 juta, lebih banyak lebih baik. Xiao Suai mengayunkan tangan kecilnya dengan sombong. Dia tidak akan meledakkan pilnya. Muyu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia ingin mempelajari arai teleportasi sekolah pil kauldron. Namun, premis dari semua rencananya adalah membuat arai teleportasi ini terlebih dahulu. Arai teleportasi pil kauldron sekte telah ada sejak lama. Itu tertinggal dari zaman kuno. Cara pengaturannya berbeda dari teknik arai saat ini. Ada mekanisme perlindungan khusus di dalamnya. Fakta bahwa Leontin Giok dari susunan teleportasi mampu menahan tekanan mengerikan dari penghalang spasial sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya teknik susunan ini. Faktanya, ketika Muyu memasang segel, dia juga meninggalkan kekuatan pelindung di segel tersebut. Namun, formasi ini berbeda dengan formasi teleportasi dua arah biasa. Itu adalah formasi yang dapat memindahkan orang kapan saja dan di mana saja. Itu bukanlah formasi teleportasi tetap. Oleh karena itu, kekuatan pelindungnya akan selalu terkikis. Kebetulan aku juga perlu pergi ke sekte Danding untuk melakukan sesuatu, kata Muyu. Misalnya, mereka dapat menguburkan alat jiwa Helian Kong di pemakaman sekte Pilkaudron. Atau mereka bisa membunuh si Deng Tian. Namun, sebelum itu, Muyu masih berencana untuk tinggal dan melihat bagaimana pembunuh bayangan Dongsi membunuh orang-orang dari gerbang neraka. Muyu tidak perlu menunggu lama. Pada malam keempat, desa yang ditinggalkan mulai menjadi suram. Bulan di langit sangat terang, tetapi ketika bulan menyinari seluruh desa, tampak agak suram dan pucat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit malam. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Saat itu, di gurun Clearwater City, ketika pembunuh bayangan King Ming datang untuk membunuhnya, itu juga merupakan malam seperti ini. Mereka akhirnya sampai di sini. Muyu memandangi bulan cerah di langit. Tanpa disadari, seekor elang salju yang anggun telah muncul di samping bulan yang cerah. Elang salju ini berwarna putih, dan seluruh tubuhnya membawa aura yang keras. Itu seperti cahaya dingin di langit malam, dingin menggigit dan mencolok mata. Elang salju, pulsa tila, pembunuh bayangan benar-benar punya banyak trik, kata Muyu. Ketika pembunuh bayangan King Ming mencoba membunuh Muyu, ada pulsa tila di sisi King Ming. Namanya adalah kembali ke surga. Shadow Killer memiliki teknik penyembunyian bayangan yang sangat kuat. Dia bisa muncul dan menghilang secara tak terduga dalam bayang-bayang. Selama masih ada bayangan, dia bisa menjadi pijakan bagi kemunculannya, sehingga mustahil bagi orang untuk berjaga-jaga terhadapnya. Elang salju mengepakkan sayapnya dan perlahan terbang menuju desa yang ditinggalkan. Kedatangannya sepertinya menyebabkan suhu seluruh desa turun secara bertahap. Musim dingin telah tiba dengan tenang. Itu adalah titik balik matahari musim dingin. Elang salju berputar-putar di sekitar desa yang ditinggalkan, tidak mengeluarkan suara apapun. Di bawah sinar bulan, bayangan elang salju melintasi desa. Bayangan itu sangat cepat, melesat melewati pecahan batu bata dan ubin desa, melesat melewati setiap sudut gelap desa. Namun, yang tidak disangka Muyu adalah elang salju di langit tiba-tiba terbelah menjadi dua, berubah menjadi elang salju kedua. Dan target elang salju ini sebenarnya adalah lokasi Muyu. Suara mendesing. Arai penyembunyian yang dibuat oleh Muyu langsung terkoyak, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar. Tatapannya menjadi dingin, dan pola susunan di bawah kakinya bersinar. Arai konstelasi biduk telah memindahkannya keluar dan mendarat di udara. Cahaya bulan menyelimuti tubuh Muyu, membentuk bayangan panjang dan sempit di tanah. Namun, bayangan ini tidak terhubung dengan Muyu. Muyu dengan dingin melihat bayangan yang dia proyeksikan di tanah. Bayangan itu sepertinya kehilangan kendali dan melesat keluar dari tanah. Bayangan hitam pekat terbang menuju Muyu. Kemudian, ia berdiri di udara, menghadap Muyu. Ini adalah bayangan tanpa wajah. Itu juga merupakan titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan. Indra penciumannya sangat tajam. Muyu menggunakan susunannya untuk bersembunyi dengan sangat baik, tapi dia masih ditemukan oleh titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan. Titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan muncul dari bayangan Muyu, mengunci niat membunuh yang samar-samar terlihat pada Muyu. Saya tidak suka di mata-matai saat saya sedang menjalankan misi. Suara solstis shadow killer inter sangat dingin, seperti besi dingin tanpa emosi. Saya hanya ingin melihat bagaimana orang-orang di gerbang neraka mati. Titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan memberi Muyu perasaan yang sangat berbahaya. Niat membunuh di tubuhnya terkendali dan stabil, tidak bocor. Namun, itu tidak bisa disembunyikan dari Muyu, yang memiliki kekuatan membunuh. Dia yakin jika dia bertarung dengan shadow killer winter solstis, itu tidak akan mudah. Namun, Muyu tidak takut. Lawan yang berbahaya hanya akan membuatnya lebih kuat. Anda akan melihat. Titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan tidak bergerak. Namun, elang salju di atas desa yang ditinggalkan itu terbang semakin cepat. Pada akhirnya, hanya bayangan yang tersisa di seluruh desa. Itu sangat cepat dan menakutkan. Jika seseorang memperhatikan dengan seksama, mereka akan melihat bahwa bayangan-bayangan ini tidak tumpang tindih dengan desa yang ditinggalkan, namun tempat-tempat di mana setiap bayangan lewat ditutupi dengan lapisan es yang tebal. Musim dingin akan datang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara lembut yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari desa. Kemudian, semuanya kembali sunyi, seolah tidak terjadi apa-apa. Untuk menghadapi kedatangan titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan, orang-orang di gerbang neraka telah memasang mantra hantu yang tak terhitung jumlahnya di desa kecil. Mereka ingin menangkap titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan seperti kura-kura di dalam toples. Namun, elang salju yang dibawa oleh Shadow Killer Winter Solstice meninggalkan bayangan di seluruh desa tanpa memicu mantra hantu apapun. Persembunyian bayangan sama bagusnya dengan rumor yang beredar, kata Muyu Singkat. Persepsinya tentang kekuatan hidup sangat kuat. Ada banyak sekali orang dari gerbang neraka yang bersembunyi di desa, tapi sekarang desa itu dipenuhi dengan bau darah. Tidak ada jejak kehidupan. Titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan telah membunuh semua orang dari gerbang neraka dalam waktu yang diperlukan untuk berbicara dengan Muyu. Apa lagi yang ingin kamu lihat? Titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan terus bertanya. Muyu menggelengkan kepalanya. Orang-orang dari gerbang neraka sudah mati. Saya lega. Aku hanya khawatir kamu akan meninggalkan ikan keluar dari jaring seperti terakhir kali. Aku memang meninggalkan seekor ikan di luar jaring. Niat membunuh dingin Shadow Killer Winter Solstice jatuh pada Muyu. Muyu berkata dengan acuh tak acuh, kamu ingin membunuhku. Niat membunuh dingin yang menggigit menghilang dalam sekejap. Tidak ada yang membayarku untuk membunuhmu. Aku tidak melakukan bisnis yang merugi. Bayangan Muyu perlahan-lahan jatuh ke tanah dan kembali ke tampilan aslinya. Titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan berada dalam bayangan Muyu. Elang salju terbang dari kejauhan dan melintasi bayangan Muyu. Kemudian, niat membunuh menghilang dari bayangan Muyu dan bergabung ke dalam bayangan elang salju. Kedua elang salju itu perlahan-lahan bergabung menjadi satu dan terbang menuju bulan terang di langit. Mereka terbang semakin jauh di malam hari hingga akhirnya menjadi sebuah titik. Membunuh orang hanya membutuhkan waktu sesaat. Malam itu adalah medan perang Shadow Killer. Titik balik matahari musim dingin jauh lebih kuat daripada King Ming. Suai kecil mau tak mau berkata. Muyu mengangguk. Niat membunuh yang terkumpul di titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan sangat kuat. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan King Ming. Titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan membawa banyak tekanan pada Muyu. Jika Muyu menggunakan kekuatan penuhnya, dia akan jauh lebih kuat daripada kultifator tahap kesengsaraan biasa. Namun, saat menghadapi Shadow Killer Winter Solstice, Muyu masih merasa terancam. Shadow Killer benar-benar tidak bisa diremehkan. Muyu memandangi bulan di langit dan memikirkan sesuatu. Muyu, apa yang kamu pikirkan? Suai kecil bertanya. Apakah kamu tidak menyadarinya sekarang? Seluruh penduduk desa gerbang ngeraka telah dibunuh oleh titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan, tetapi tidak ada kekuatan jiwa mereka yang lolos, kata Muyu. Alasan lain mengapa dia menunggu di sini adalah karena dia ingin mengambil kekuatan jiwa orang-orang di gerbang ngeraka, tetapi titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan tidak meninggalkan kekuatan jiwa apapun. Bukankah siluet menjadi pion istana Sancong? Dia pasti baru saja mengambil kekuatan jiwa, tebak Suai kecil. Muyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Ku rasa tidak. Titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan tidak memiliki aura istana Sancong. Setidaknya, aku tidak merasakannya. Kalau begitu kita seharusnya menangkap titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan dan menanyakannya tentang hal itu. Suai kecil berkata dengan lugas. Seseorang membayar titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan untuk membunuh orang-orang di gerbang ngeraka. Jika aku menyerang titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan, bukankah itu akan merusak rencana orang itu? Kata Muyu. Muyu menebak bahwa kemungkinan besar Siang Nan lah yang membayar titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan untuk membunuh orang-orang di gerbang ngeraka. Karena Siang Nan sangat mudah mendapatkan uang. Dia bisa mengendalikan 100 ribu orang di Clearwater City, jadi dia juga bisa mengendalikan orang-orang kayak itu. Lagi pula, aku tidak yakin bisa membunuh titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan. Dia bahkan lebih kuat dari Gu Chao Feng. Muyu tidak menyembunyikan apapun. Titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan lebih kuat dari Gu Chao Feng, tapi dia tidak muncul di papan peringkat abadi tertinggi. Hanya ada satu penjelasan, titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan berusia lebih dari 40 tahun. Eksistensi macam apa yang dimaksud dengan makhluk siluet sehingga mereka memiliki pembunuh tahap kesengsaraan yang begitu kuat? 874 Muyu melangkah keluar, dan dalam sekejap mata, dia telah mendarat di desa yang ditinggalkan. Pecahan batu bata dan ubin masih tertutup lapisan estebal yang belum meleleh. Ada 39 orang dari gerbang neraka di seluruh desa. Mereka telah memasang jaring yang tidak bisa dihindari, dan masing-masing dari mereka bersembunyi di kegelapan, siap menyergap titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan. Namun orang-orang ini masih meremehkan kekuatan Shadow Killer Inter Solstice. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bergerak sebelum mereka tidak bisa bergerak lagi. Untuk menghadapi pembunuh bayangan yang memiliki teknik menyembunyikan bayangan, bersembunyi di balik bayangan sama saja dengan mencari kematian. Muyu tahu di mana orang-orang dari gerbang neraka bersembunyi. Dia sudah mengetahui desa ini seperti punggung tangannya. Sebuah pola formasi muncul di tangannya, seperti lentera, bersinar dalam kegelapan di depan, menerangi orang dari gerbang neraka di balik tembok rusak di depannya. Orang dari gerbang neraka ini menutup tenggorokannya dengan erat dengan tangannya, namun dada dan jantungnya sudah lama mengeluarkan darah. Cahaya menerangi bayangannya. Bayangannya sangat aneh. Tali bayangan hitam pekat dililitkan erat di leher orang dari gerbang iblis ini. Ada dua lubang di dada bayangan tempat jantungnya berada, seolah tertembus cahaya. Itu juga merupakan luka fatal orang dari gerbang iblis ini. Teknik pembunuhan bayangan sangat aneh. Melukai bayangan sama dengan melukai tubuh. Yang paling mengejutkan adalah ketika badan terluka, bayangannya juga ikut rusak. Cahaya menyinari orang kedua dari gerbang neraka. Orang ini bersembunyi di balik pintu yang rusak. Tangannya masih dalam keadaan membentuk segel, namun matanya terbuka lebar karena ngeri. Di tengah dahi bayangannya terdapat lubang cahaya, persis seperti lubang berdarah di dahi tubuhnya. Orang ketiga dari gerbang neraka adalah Guisan, yang dilihat Muyu. Wajah Guisan penuh dengan keterkejutan. Matanya penuh rasa tidak percaya. Tangan kanannya anehnya menembus tubuhnya, keluar dari punggungnya, dan jantungnya ada di tangan kanannya sendiri. Daripada mengatakan bahwa Guisan melakukan semua ini sendiri, lebih baik mengatakan bahwa bayangannya mengendalikan dia untuk melakukan hal-hal ini. Sebuah lubang besar muncul di dada bayangan Guisan, dan bayangan itu memegang hati di tangannya. Lalu Muyu melihat Gui yang dalam bayang-bayang. Gui yang telah memanggil saudara kembarnya. Si kembar juga meninggalkan bayangan di tanah. Tapi apakah itu Gui yang atau saudara kembarnya? Leher mereka ditebas oleh pedang. Leher mereka hampir terpotong. Ini adalah kasus pada tubuh utama dan bayangannya. Dari sekian banyak orang, hanya Gui yang yang mampu memanggil saudara kembarnya tepat waktu. Si kembar lainnya bahkan tidak sempat keluar sebelum mereka mati. Sungguh metode pembunuhan yang cepat. Muyu merasa semakin terkejut saat dia melihatnya. Orang-orang dari gerbang neraka bersembunyi di balik bayang-bayang, masing-masing dari mereka meninggal dengan mengenaskan. Namun setelah mereka meninggal, sepertinya mereka tidak terjatuh. Sebaliknya, mereka mempertahankan postur yang sama seperti saat mereka masih hidup. Ketika cahaya Muyu menyinari bayangan orang-orang dari gerbang neraka ini, bayangan mereka sangat aneh. Beberapa bayangan ditutupi dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah jantung mereka ditusuk oleh ribuan anak panah. Beberapa bayangan memiliki dua lubang cahaya di matanya, seolah-olah matanya digali. Beberapa bayangan bahkan memiliki belati yang dimasukkan ke bagian atas kepalanya, hanya menyisakan gagangnya, tetapi tidak ada bekas belati di tubuh mereka. Muyu tidak asing dengan teknik menyembunyikan bayangan dari Shadow Kill. Saat dia bertarung dengan Shadow Kill King Ming, bisa dikatakan dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia sangat memahami kekuatan teknik ini. Pada akhirnya, Muyu lah yang membunuh King Ming, jadi dia tidak melihat apa yang akan terjadi setelah teknik menyembunyikan bayangan membunuh orang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat bagaimana bayangan itu membunuh orang. Menggunakan bayangan untuk membunuh orang adalah kemampuan unik Shadow Kill. Metode pembunuhan yang sangat kuat ini membuat banyak orang yang berkultivasi sendiri gemetar ketakutan. Oleh karena itu, reputasi Shadow Kill yang sangat kuat membuat banyak kultivator yang gemetar ketakutan. Begitu kamu menjadi sasaran Shadow Kill, maka suatu malam, kamu pasti akan mati di bayanganmu sendiri. Suai kecil terus memandangi orang-orang dari gerbang neraka yang masih dalam postur yang sama seperti sebelum mereka meninggal. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, orang Jepang ini tidak pernah jatuh. Dia merasa aneh karena salah satu orang dari gerbang neraka dimiringkan ke belakang 45 derajat, namun dia tetap tidak terjatuh. Dia dipaku ke tanah dengan tombak bayangan. Tombak bayangan menembus tenggorokannya, menjaga tubuhnya dalam posisi yang sama seolah-olah dia akan jatuh tetapi tidak bisa. Dan orang dari gerbang neraka ini tidak memiliki tombak sama sekali di tubuhnya. Hanya ada lubang berdarah besar di tenggorokannya. Muyu melirik bulan dan mengangguk sambil berpikir. Saya pikir orang-orang ini hanya akan jatuh ketika bayangan mereka menjadi sebuah titik. Pola susunan di tangan Muyu telah terbang di atas kepala orang dari gerbang neraka yang telah tertusuk oleh tombak bayangan. Cahaya dari pola susunan menyinari bayangannya, mengubahnya menjadi bola bayangan. Bang! Tubuh orang dari gerbang neraka yang telah tertusuk oleh tombak bayangan jatuh ke tanah dengan suara keras. Suai kecil memandang orang yang jatuh itu dengan heran. Kemudian, dia melihat orang-orang dari gerbang neraka di rumah kecil itu dan bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang Jepang yang bersembunyi di rumah yang tidak terjangkau sinar matahari. Mereka hanya bisa berdiri dalam bayang-bayang dan membusuk. Muyu menyingkirkan pola susunannya dan meninggalkan desa yang ditinggalkan. Dalam bayang-bayang pepohonan di kejauhan, bayangan hitam pekat tanpa terasa memperhatikan setiap gerakan Muyu, seolah menunggu sesuatu. Shadow Kill Inter-Solstice belum berangkat. Aura pembantaian sangat kuat. Shadow Kill Inter-Solstice melihat ke belakang Muyu dan berkata seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Setiap pembunuh bayangan berlumuran darah banyak orang. Mereka adalah pembawa pesan yang berjalan di malam hari, hidup dalam bayang-bayang dan memanen nyawa orang-orang yang ditunjuk oleh majikannya. Mereka telah mengumpulkan niat membunuh seumur hidup, yang dingin dan menusuk tulang. Namun, Shadow Kill Inter-Solstice bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan di tubuh Muyu. Aura semacam itu bahkan lebih kuat dari auranya. Tapi misi di kota Cunan belum selesai. Shadow Kill Inter-Solstice mengeluarkan suara sekilas dan kemudian menghilang ke dalam bayang-bayang pepohonan. Angin bertiup dan bayangan menghilang. Beberapa kembali terdiam, dan hanya dedaunan yang bergemerisik. Begitu langit cerah, kota Pil yang tertidur mulai aktif. Penggarap mulai berpindah-pindah di kota besar ini satu demi satu. Penggarap yang masuk dan keluar kota harus melewati pemeriksaan ketat arai pertahanan kota. Muyu juga datang ke kota Pil. Pil City adalah kota besar di bawah yurisdiksi Pil Kauldron Sek. Itu juga merupakan tempat di mana banyak petani berkumpul. Skalanya tidak lebih kecil dari kota Pasir Timur. Ada juga seratus balai ramuan di kota Pil. Toko tersebut menempati area yang luas dan merupakan toko terbesar di kota. Di balai seratus jamu kota Pil, hanya ada pil yang tidak bisa dibeli dengan harga tertentu. Dibandingkan dengan kota lain yang perlu dipindahkan dari tempat lain untuk membeli pil berharga, tidak perlu khawatir sama sekali di sini. Ini karena Pil City sangat dekat dengan Pil Kauldron Sek. Namun, berbeda dengan kota lain, kota Pil masih memiliki patung Jian Ying Chen Feng di gerbang kotanya. Sepertinya patung Jian Ying Chen Feng belum diganti. Ini membuat Muyu merasa sangat terkejut. Ketika semua penggarap menyerang Jian Ying Chen Feng, Pil City masih berani menjaga patung dewa sejati. Sungguh mengejutkan. Muyu, kamu baik sekali. Kamu secara khusus datang ke Pil City untuk membelikan manisan hau untukku. Xiao Suai sangat senang hingga matanya berbinar. Dia memegang lebih dari selusin tusuk manisan buah-buahan di tangannya saat dia mengikuti di belakang Muyu. Tidak diketahui bagaimana tangan kecilnya bisa memegang begitu banyak tusuk sate manisan buah-buahan. Jangan kehilangan aku. Muyu berjalan di jalanan. Jalanan dipenuhi orang. Penggarap datang dan pergi. Itu sangat meriah. Si tampan kecil telah berubah menjadi wujud manusianya lagi. Dia ingin makan, jadi dia pasti tidak akan patuh. Jika dia mempertahankan wujud binatang kecilnya, dia akan mudah dikenali. Oleh karena itu, Muyu membiarkannya berubah menjadi anak kecil dan mengikuti di belakang Muyu. Muyu tentu saja tidak datang ke Pil City untuk membeli manisan hau untuk si tampan kecil. Dia ingin menemukan cara untuk memasuki Pil Kaldron Sek. Sekarang dunia kultivasi mulai menyerangnya lagi, meskipun dia adalah pemimpin cabang puncak bambu hijau dari Sekte Kualipil, pemimpin cabang ini hanya sebatas nama. Terlebih lagi, Sekte Pil Kaldron mungkin tidak sabar untuk memutuskan hubungan dengannya. Oleh karena itu, menyombongkan diri ke dalam Pil Kaldron Sek akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Muyu tidak takut pada apapun. Dia hanya tidak ingin mempersulit Daoisyun dan dari Sekte Kualipil. Ini adalah akar Deadwood Daddy. Bahkan jika Muyu tidak menyukai tempat ini, dia tidak ingin menimbulkan masalah. Namun, si Dengtian tetap harus dibunuh. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Apakah kita akan pergi ke Balai Seratus Ramuan? Mulut si tampan kecil tersumbat saat dia berkedip dan bertanya. Saya perlu melihat apakah ada orang yang saya kenal. Muyu melewati sebuah penginapan bernama, Empat Laut adalah rumah, dan tiba-tiba merasa sedikit emosional. Beberapa tahun yang lalu, dia membawa Deadwood Daddy ke Pil City untuk pertama kalinya. Mereka pernah menginap di penginapan ini. Ini adalah milik dari Pil Kauldron Sek. Saat itu, dia juga bermusuhan dengan cucu si Dengtian, si Minghui. Namun, dia juga bertemu Kailai di sini. Dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Deadwood Daddy sekarang dalam masalah, tapi Forceas Arhom In masih sangat sederhana. Penggarap datang dan pergi dalam arus yang tak ada habisnya. Bisnis sedang booming. Segalanya masih sama, tetapi manusia telah berubah. Muyu berpikir sejenak, lalu berbalik dan memasuki penginapan. Dia tidak menyangka akan bertemu Kailai di sini kali ini. Namun, dia memiliki pemikiran tentang Deadwood Daddy di dalam hatinya, jadi dia ingin datang dan melihatnya. Pelayan di penginapan segera datang dan bertanya pada Muyu apakah dia ingin makan atau tinggal di penginapan. Muyu tidak ingin tinggal di penginapan, jadi dia menemukan sudut yang tenang dan duduk. Si tampan kecil dengan santai bertanya kepada pelayan lalu memesan meja berisi hidangan. Ada banyak pelanggan di penginapan. Semua orang ribut membicarakan apa yang terjadi di dunia budidaya dan di mana ada berita besar. Penginapan dan restoran adalah tempat terbaik untuk mengumpulkan informasi. Dalam berita ini, pertempuran abadisuan dalam dua bulan tidak lagi dianggap sebagai berita. Seruan istana Sancong agar semua orang melawan Yumon sudah hampir ketinggalan saman. Muyu juga terbiasa mendengar tentang perang salib kolektif melawan Jian Ying Chen Feng dan kelima muridnya. Dalam hal ini, Kiaosue yang bisa mengendalikan air juga dikabarkan menjadi murid Jian Ying Chen Feng. Muyu tidak tertarik pada kuda hitam atau jenius manapun yang telah bersembunyi di pengasingan selama bertahun-tahun dan sekarang sedang naik ke peringkat abadi ekstrim dan menjadi dewa ekstrim yang paling menjanjikan. Yang paling dibicarakan semua orang adalah serangan klan iblis Yumeng di kota-kota besar. Sejauh ini, klan iblis Yumeng telah menyerang lima kota dan kota pasir timur hanyalah kota keempat. Setelah itu, kota lain diserang. Namun, semua orang merasa lebih nyaman dengan Pil City. Ini adalah kota besar dan dekat dengan Pil Caldron Sek. Setelah diserang, Sekte Pil Caldron akan segera menerima berita dan mengumpulkan orang-orang dari delapan sekte untuk datang dan membantu. 875 Di masa lalu, dunia budidaya terus-menerus mengkritik kelemahan Master Array. Ahli susunan adalah kultifator yang paling eksplosif, namun mereka juga merupakan eksistensi yang paling dibenci. Ini karena pertarungan mereka biasanya hanya terjadi satu kali saja. Setelah menggunakan skill Array terkuat mereka, mereka akan mulai kehabisan energi. Jika mereka tidak bisa membunuh musuh, mereka akan dibunuh oleh musuh. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang menganggap tinggi Master Array. Namun, fungsi utama dari Array Master adalah mengatur semua jenis formasi Array. Formasi Array telah diperbaiki, dan sebagian besar ditujukan terutama untuk pertahanan. Mereka cukup efektif melawan Iblis Yumeng. Oleh karena itu, pada saat kritis di mana Iblis Yumeng mendatangkan Malapetaka, semua orang mengingat berbagai manfaat dari Master Array. Sekarang, Yumeng telah membantai beberapa kota, tetapi susunan pertahanannya tampaknya tidak se-efektif yang dikatakan legenda. Semua orang curiga bahwa susunan pertahanan telah lama rusak, sehingga Yumeng berhasil berkali-kali. Ini juga berarti bahwa susunan pertahanan membutuhkan orang yang berpengalaman untuk memeriksa dan memperbaikinya. Satu-satunya orang yang dapat mengambil tanggung jawab ini adalah pemimpin sekte dari fraksi Array, Suge Xiaosheng. Sekarang, pemimpin sekte dari fraksi Array, Suge Xiaosheng, telah menjadi eksistensi yang dihormati semua orang. Status dan prestisenya telah melampaui keberadaan delapan gerbang. Hampir setiap kota ingin mengundangnya untuk memeriksa kekuatan susunan pertahanan dan mengatur susunan teleportasi. Jika serangan Yumeng terlalu mendadak, dia bisa memindahkan para penggarap keluar kota secara diam-diam. Para Master Array yang pernah menurun di masa lalu sekarang seperti alkemis. Mereka dihormati kemanapun mereka pergi. Anda telah mendengar, pemimpin sekte dari fraksi Array, Suge Xiaosheng, akan datang ke kota pil besok. Apa, pemimpin sekte Suge akan datang? Ya, pemimpin sekte pil koldron sek, Daois Yundan, secara pribadi mengundangnya. Dia akan mengundangnya ke pil koldron sek sebagai tamu. Ya itu benar. Saya juga mendengar tentang ini. Kota pil kami belum menyiapkan susunan teleportasi. Suge Xiaosheng ada di sini untuk menyiapkan susunan teleportasi. Ada juga berbagai susunan yang dapat digunakan untuk mengirimkan informasi ke masing-masing dengan cara ini. Saat Yumon menyerang, kami dapat dengan cepat mengirimkan berita tersebut ke kota lain sehingga mereka dapat segera membantu kami. Kalau begitu bisakah kita memindahkan patung Jianying dan Chen Feng? Melihat patung Jianying dan Chen Feng membuatku marah. Itu semua karena dia sehingga Yumon membuat kekacauan. Saya mendengar bahwa Suge Xiaosheng tidak setuju untuk memindahkan patung Jianying Chen Feng karena patung itu adalah fondasi dari semacam formasi pelindung kota. Itu tidak tergantikan. Setiap kota yang diperiksa secara pribadi oleh Suge Xiaosheng, milik Jianying Chen Feng patung disimpan. Kota-kota yang menghilangkan patung bayangan pedang dan Chen Feng akan berada dalam masalah. Itu sama saja dengan menghancurkan susunan pelindung kota. Tidak bisakah tablet batu di istana tiga kali lipat digunakan sebagai basis susunan. Tablet batu itu didirikan oleh mereka, bukan oleh istana lapisan ketiga, jadi sepertinya tidak mungkin. Saat ini, orang-orang di kota-kota itu sedang cemas. Di masa lalu, aku tidak tahu siapa yang mendirikan arai pelindung kota. Dia sebenarnya menggunakan patung Jianying dan Chen Feng sebagai dasar dari arai tersebut. Kalau dipikir-pikir lagi, itu benar-benar sebuah kesalahan. Tapi sekali lagi, menjadi master formasi adalah profesi yang populer sekarang. Aya, saya dulu meremehkan master arai, saya sangat menyesalinya. Jika saya belajar tentang formasi pada saat itu, saya pasti dapat menghasilkan banyak uang sekarang. Ayo, Anda harus melewati tiga dari delapan gerbang sekte formasi terlebih dahulu. Kamu masih berpikir untuk menghasilkan uang di saat seperti ini. Saat Yumon menggigitmu sampai mati, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu punya. Para pengunjung di samping sedang mengobrol dan bercanda satu sama lain. Namun, dari nada bicara mereka, sikap mereka terhadap master arai telah berubah secara drastis. Banyak orang bahkan mempertimbangkan untuk membiarkan putra mereka belajar tentang formasi di masa depan. Pak Tua Suge akan datang ke sini. Kami sungguh beruntung. Xiao Suai memegang piring dan makan sampai mulutnya penuh minyak. Bahkan hidungnya ternoda daging. Mu Yu mengangguk. Dia juga tidak menyangka Suge Xiao Sheng akan datang ke sini. Kalau tidak, dia mungkin akan langsung menggunakan arai jiwa ilahi untuk mengendalikan murid sekte dan ding untuk menyelinap masuk. Bagaimanapun, dia sudah menggunakan metode serupa ketika dia pergi ke sekte de Bufana. Namun, Suge Xiao Sheng sudah mulai menyiapkan susunan teleportasi. Dengan begitu, nyawa kultifator akan terselamatkan. Xiao Suai mengambil semangkuk besar sup dan meminumnya langsung. Dia tidak pernah makan dengan sendok atau sumpit. Jarak teleportasi dari formasi teleportasi biasa sangat pendek, dan sebagian besar formasi teleportasi sangat rumit. Jadi, jumlah orang yang dapat diteleportasi dalam satu waktu tidak boleh terlalu besar. Jika Yu Meng Demons meluncurkan asrangan mendadak, dibutuhkan setidaknya beberapa hari dan malam untuk memindahkan semua orang. Mu Yu telah mempelajari susunan teleportasi umat manusia akhir-akhir ini, jadi dia sangat jelas tentang hal-hal ini. Susunan teleportasi yang tertinggal di dunia budidaya memiliki banyak kelemahan. Mereka tidak sekuat susunan teleportasi kuno dari Sekte Danding. Kalau begitu, apakah kita akan menunggu Suge Xiao Sheng? Xiao Suai bertanya sambil memegang stick drum. Ya, lebih mudah untuk mengikutinya ke Sekte Danding. Mu Yu tidak tahu kenapa, tapi ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia merasa sedikit konyol. Dia jelas-jelas adalah kepala cabang sekolah Danding, tapi dia masih harus kembali secara diam-diam. Dia takut ini adalah kepala cabang yang paling cemberut dalam sejarah sekolah Danding. Mu Yu tinggal di penginapan, For Seas is Home. Karena Suge Xiao Sheng akan datang ke kota ini besok untuk memeriksa susunan pertahanan kota dan mengatur susunan teleportasi, maka dia pasti akan bertemu Suge Xiao Sheng. Saat itu, dia hanya perlu mengikuti Suge Xiao Sheng. Sore harinya, Xiao Suai berkata bahwa dia ingin pergi berbelanja, jadi Mu Yu pergi bersamanya. Saat ini, ia juga menemukan fenomena aneh. Ini karena ada banyak kios kecil di jalan yang menjual segala jenis harta karun penangkal kejahatan. Ada mantel kulit binatang iblis sedingin air yang bisa mencegah kebakaran, meteorit yang bisa memaksa jin Yu Meng mundur dari kedalaman gunung setan hitam, air liur binatang iblis peringkat 4 yang bisa melelehkan bumi Yu Meng, binatang iblis peringkat 5 darah anjing undet binatang iblis yang dapat menodai air Yu Meng, dan bawang putih yang tumbuh di salju gunung surgawi dapat membuat kayu Yu Meng berasap. Untuk menghadapi Yu Mon, ada banyak hal aneh. Tentu saja, yang paling populer adalah berbagai harta karun susunan suan yang diproduksi oleh fraksi arai, yang paling berharga saat ini. Apa yang disebut harta karun susunan suan diukir pada dasar susunan tertentu. Mereka dapat mengaktifkan arai kapan saja dan menampilkan arai tersebut. Itu mirip dengan batu giok hijau yang digunakan oleh perusahaan perdagangan jutaan dolar untuk melacak dewa ekstrim. Suara menjajakan di jalan menarik sebagian besar petani. Lewat, lewat, jangan sampai ketinggalan. Arai penangkal api terbaru dari fraksi arai, yang dapat menahan pertahanan diri suan stage fire Yu Meng. Seorang pria muda dengan bintik-bintik di wajahnya sedang melambaikan liontin giok biru di tangannya. Liontin giok ini mengalir dengan cahaya warna-warni dan memang mengandung fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat. Kekuatan Yu Mon dibagi menjadi panggung surga, panggung bumi, panggung suan, dan panggung kuning dari tinggi ke rendah. Kekuatan yang sesuai kira-kira setara dengan tahap pemurnian ki dan pendirian fondasi, tahap suan setara dengan tahap inti emas dan jiwa yang baru lahir, tahap bumi setara dengan tahap keluar tubuh dan tahap pemutusan roh, dan tahap surga setara dengan tahap kombinasi. Dalam setiap tahap Yu Mon, terdapat juga perbedaan kekuatan. Misalnya saja, Yu Mon panggung bumi dibagi menjadi panggung bumi tinggi dan panggung bumi rendah. Kekuatan Yu Mon tahap bumi tinggi setara dengan tahap pemutusan roh, sementara kekuatan Yu Mon tahap bumi rendah setara dengan tahap keluar tubuh. Sekarang setelah Yu Mon mulai bangkit, para kultifator mulai menyadari secara bertahap bahwa memahami kekuatan Yu Mon adalah yang paling penting, sehingga semua orang sudah familiar dengan pembagian kekuatan Yu Mon. Pemuda berbintik-bintik ini mengiklankan bahwa liontin giok biru di tangannya dapat menangani Yu Mon api panggung suan, yang berarti dapat menangani Yu Mon panggung jiwa yang baru lahir. Pada saat ini, kiosnya dikelilingi oleh sekelompok besar petani, yang menunjuk pada harta karun susunan suan yang dijual oleh pemuda berbintik-bintik itu. Apakah ini benar-benar dibuat oleh fraksi arai? Seorang paman bertanya dengan suara rendah teredam. Pemuda berbintik-bintik itu menepuk dadanya dan berkata, saya jamin semua harta karun susunan suan yang saya jual berasal dari fraksi arai, dan saya jujur kepada Anda. Ada juga simbol anti-pemalsuan terbaru dari fraksi arai di sini, perhatikan baik-baik. Pemuda berbintik-bintik itu menunjukkan simbol fraksi arai di bagian bawah liontin giok kepada semua orang. Simbol dari fraksi arai adalah 8 trigram hitam putih, dan simbol ini akan terukir pada semua benda kecil yang dibuat oleh fraksi arai. Berapa arai penangkal kebakaran ini? Sekarang semua orang memperhatikan fraksi arai, jika pemuda berbintik-bintik itu benar-benar menjual item dari fraksi arai, itu bisa dikatakan sebagai item panas. Saya memiliki arai penangkal api dengan kekuatan berbeda di sini. Sekarang Yu Mon bertindak sembarangan, saya menjual harta susunan suan ini untuk melindungi keselamatan semua orang, jadi harganya sangat terjangkau, dan harganya hanya 998. Anda tidak salah dengar, selama kamu membayar 998, kamu bisa membawa pulang arai penangkal api dari fraksi arai. Keamananmu terjamin saat menghadapi fire Yu Mon. Pemuda berbintik-bintik itu mulai mengiklankan barang yang dijualnya. Lalu, selain arai penangkal api, apakah ada harta lainnya? Yu Mon tidak sesederhana fire Yu Mon. Seorang lelaki tua botak bertanya. Tuan tua ini menanyakan pertanyaan yang bagus. Selain arai penangkal kebakaran, saya juga memiliki arai kontrol logam untuk menangani Jin Yu Mon. Tetapi melawan Jin Yu Meng yang mistik, ketika Jin Yu Meng mengendalikan bilah logam tajam untuk menyerang, saya dapat mengaktifkan formasi manipulasi logam saya. Formasi itu akan menutupi tubuhmu, dan pedang apapun yang datang padamu akan ditolak. Semuanya, perhatikan baik-baik. Pemuda berbintik-bintik itu mengambil alas susunan logam putih lainnya seukuran kepalan tangan dari kiosnya. Kemudian, dia mengaktifkan energi spiritual di tangannya, dan pola susunan putih tiba-tiba mengalir keluar dari dasar susunan logam, menyelimutinya. Seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun di sampingnya berteriak, semuanya, beri jalan, pedang tidak memiliki mata, dan kamu tidak dapat menyakiti orang yang tidak bersalah. Kerumunan dengan cepat mundur, memberi ruang bagi pemuda dan pemudi berbintik-bintik itu. Budidaya gadis itu sepertinya hanya pada tahap pendirian yayasan. Dia mengambil pisau di tangannya dan menebas pemuda berbintik itu. Pemuda berbintik-bintik itu memandang gadis itu dengan percaya diri dan tidak mengelak. Ketika bilahnya berada dua kaki dari kepala pemuda berbintik itu, tubuh pemuda berbintik itu memancarkan cahaya putih, dan kemudian bilahnya ditarik ke samping dengan kekuatan yang aneh. Lihat, inilah kekuatan dari metal kontrol arai. Pedang apapun yang dikendalikan oleh Yumon tidak akan bisa mengenainya. Gadis itu melemparkan beberapa kapak, palu, arit, dan palu ke arah pemuda itu, namun semuanya ditolak oleh metal kontrol arai di tubuh pemuda berbintik itu. Penonton langsung berteriak kaget. Arai kontrol logam ini hanyalah sebuah benda suci untuk menghadapi Jin Yumon. Formasi kontrol logam ini dapat menangani Jin Yumeng, yang juga merupakan Jin Yumeng tahap jiwa baru lahir. Mari kita undang senior tahap jiwa baru lahir ini untuk mencobanya. Pemuda berbintik-bintik itu menunjuk ke arah pria tua botak Naschen Sol Stage di tengah kerumunan dan berkata, Orang tua botak itu segera berdiri dan berkata, Baiklah, orang tua ini akan menerimanya dengan hormat. Hati-hati dengan pedangku. Pedang terbang berwarna coklat terbang keluar dari tangannya, dan aura tahap jiwa yang baru lahir ditampilkan tanpa syarat. Pedang terbang itu menembus udara dan menusuk ke arah pemuda berbintik-bintik itu. Cahaya putih di tubuh pemuda berbintik-bintik itu menyala lagi, menangkis pedang terbang lelaki tua botak itu. Astaga, apakah ini nyata? Kata lelaki tua botak itu dengan sangat terkejut. Penonton langsung heboh. Arai kontrol logam ini tidak hanya digunakan untuk menangani Jin Yumon, tetapi juga untuk menangani para penggarap itu sendiri. Aku ingin membelinya. Saya juga. Barang bagus sekali, dan bahkan diproduksi oleh fraksi arai. Rugi kalau kamu tidak membelinya. Orang tua ini juga menginginkannya. Orang tua botak itu adalah orang pertama yang mengeluarkan batu rohnya dan membeli metal kontrol arai. Para penggarap lainnya juga mulai bergegas, takut akan direnggut jika mereka terlambat selangkah. Muyu dan Little Suai ikut bersenang-senang di samping. Melihat pemuda berbintik-bintik menyerahkan barang dan gadis di sebelahnya mengumpulkan uang, mereka merasakan ledakan tawa di hati mereka. Itu adalah sesuatu yang bukan milik fraksi arai kita, kan? Suai kecil bertanya sambil menjilati sebatang manisan haudon. Saat itu, dia dengan senang hati duduk di singgah sana di aula arai, menikmati pemujaan dari semua master arai terhubung dari fraksi arai. Oleh karena itu, dia selalu menganggap dirinya sebagai tuan muda dari fraksi arai. Simbol dari fraksi arai memang merupakan arai 8 trigram. Namun arai 8 trigram dari fraksi arai dapat bergerak, terutama ikan tai chi yin yang yang berada di tengah-tengah 8 trigram. Mereka dapat berputar dan mengalir satu sama lain. Titik. Arai 8 trigram mereka tidak akan bergerak. Itu palsu, kata Muyu. Tetapi teknik susunan yang mereka gambar sepertinya cukup bagus, kata Suai kecil. Firewarding arai memang merupakan teknik arai yang cukup bagus. Sayangnya, level firewarding arai itu mungkin tidak cukup untuk menghadapi Huoyumon, yang setara dengan kultifator tahap Nas Jensol. Paling-paling, itu hanya bisa menangani dengan periode jindan. Sedangkan untuk metal kontrol arai, mungkin hanya sepotong iron magnet. Mereka menggunakan teknik susunan untuk mengubah magnet besi menjadi magnet besi menjijikan. Paling-paling, ini hanya bisa menangani periode jindan. Bagaimanapun, Muyu adalah pemimpin dari arai talismensek. Dia bisa melihat sekilas kekuatan susunan yang diciptakan oleh pemuda berbintik-bintik itu. Tapi sepertinya banyak orang yang tertipu, kata Suai kecil. Muyu menggelengkan kepalanya. Menggunakan nama fraksi arai kita untuk menghasilkan uang, ketiga orang ini sebenarnya mampu melakukannya. Tiga orang, bukankah hanya ada dua? Suai kecil bertanya dengan bingung. Orang tua botak itu juga kaki tangan pemuda berbintik-bintik itu. Kalau tidak, dengan kekuatannya, pedang miliknya itu pasti sudah menembus jantung pemuda berbintik-bintik itu. Susunan itu tidak akan mampu menghalanginya sama sekali, Muyu menjelaskan. Kalau begitu, haruskah kita melindungi reputasi fraksi arai kita dan tidak membiarkan ketiga orang ini menipu orang lain? Setelah Suai kecil selesai memakan sebatang manisan hau, dia mengeluarkan beberapa roti dan menusuknya menjadi manisan hau. Dengan cara ini, dia tidak perlu membawa banyak roti. Sekarang Yumon telah menyebabkan semua orang panik, semua kultifator berada dalam bahaya. Status fraksi arai telah meningkat, dan segala jenis teknik arai kuat yang dapat menangani Yumon sangat dihargai. Oleh karena itu, fraksi arai telah menjadi harapan dunia budidaya. Pada saat ini, jika seseorang menggunakan nama fraksi arai untuk membeli harta karun arai Suan, itu pasti akan menyebabkan keributan besar-besaran. Muyu merenung sejenak dan memikirkan sesuatu. Dia berkata, tentu saja kita harus pergi dan melihatnya. Itu hebat. Mereka pasti tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan pemimpin sekte jimat arai ketika mereka menipu orang lain, bukan? 876. Banyak pembudidaya di jalan melakukan segala macam bisnis, dan harta karun susunan Suan di kios pemuda berbintik-bintik telah terjual abis. Para petani yang membelinya merasa terlena, sedangkan para petani yang tidak membelinya agak sedih. Mereka sangat kesal karena tidak datang lebih awal. Apakah kita tidak akan membeberkannya? Suai kecil bertanya. Mengapa kita harus membeberkannya? Kata Muyu. Lalu apa yang kamu maksud dengan, lihat. Bukankah kita akan menimbulkan masalah? Suai kecil tidak mengerti. Dia pikir mereka akan menimbulkan masalah. Dia paling suka menimbulkan masalah. Tidak perlu menimbulkan masalah. Saya hanya merasa ketiga orang itu tidak sederhana. Muyu berkata sambil berpikir. Mungkinkah orang-orang dari fraksi arai kita keluar untuk merusak reputasi mereka? Suai kecil menghabiskan roti terakhir di batang bambu. Muyu berdiri di tempatnya dan tidak bergerak. Dia terus memperhatikan ketiga orang itu. Tak lama kemudian, masa bubar dari kios. Pemuda berbintik-bintik itu pun mengemasi barang-barangnya bersama gadis kecil itu dan berbelok ke sebuah gang kecil dengan wajah penuh kegembiraan. Saat ini, lelaki tua botak itu sudah menunggu mereka di gang. Ayo, ayo, ayo. Kita menghasilkan banyak uang hari ini. Orang tua botak itu tersenyum dan memanggil. Tuan, kami menjual 79 item hari ini dan mendapatkan ratusan ribu batu roh. Pemuda berbintik-bintik itu terkekeh. Gadis kecil di belakangnya tampak agak tidak puas. Saya katakan, guru, jika kita berbuat curang seperti ini, bagaimana jika orang-orang itu mengetahui bahwa kita menjual barang palsu? Tidak masalah. Bahkan jika mereka mengetahui bahwa mereka telah ditipu, mereka tidak akan dapat menemukan kita. Orang tua botak itu menggosok tangannya dan meminta muridnya segera mengambil uang itu. Pemuda berbintik-bintik itu menumpuk-tumpukan batu roh di gang. Orang tua botak itu juga dengan santai membentuk formasi. Gang itu seakan tertutup riak air. Kemudian, tiga sosok di gang itu menghilang. Orang tua botak ini memang memiliki beberapa kahlian. Dia memasang susunan ilusi di gang terpencil ini dan menutupi jejak ketiga orang itu. King kecil, jangan terlalu banyak berpikir. Dengan begitu banyak batu roh, kita tidak perlu khawatir untuk waktu yang lama. Pemuda berbintik-bintik itu berkata sambil tersenyum. Orang tua botak itu duduk di tanah dengan ekspresi serakah di wajahnya. Matanya sepertinya tidak bisa menjauh dari batu roh. Gadis bernama Xiao Qing cemberut, wajahnya penuh kengganan. Meskipun dia juga telah berusaha keras dalam penampilannya, dia jelas tidak menyetujui apa yang telah dilakukan oleh tuan dan kakak laki-lakinya. Dia hanya terpaksa melakukannya. Sekarang semua orang takut pada Yu Mon, kami hanya memanfaatkan situasi ini untuk menghasilkan uang. Terlebih lagi, harta karun formasi suan yang saya buat memang efektif. Orang tua botak itu tidak merasa bersalah sama sekali. Tapi publisitasnya terlalu berlebihan. Bagaimana dia bisa menghadapi Yu Mon, yang berada di tahap mendalam? Paling-paling, mereka hanya bisa menangani periode jindan, bukan? Kata Xiao Qing. Yu Mon pada periode jindan juga merupakan tahap mistik Yu Meng. Apa yang kami iklankan adalah menangani tahap mistik. Tahap mistik Yu Meng setara dengan tahap jiwa baru lahir dan periode jindan. Saya tidak menentukan yang mana, jadi mereka mempercayainya ketika melihat kultifasi tahap jiwa baru lahir saya. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Kata lelaki tua botak itu sambil tersenyum nakal. Orang tua botak itu menguji metal kontrol Arai dengan kekuatan Naschen Solstech. Dia juga diam-diam membiarkan para penggarap di sekitarnya berpikir bahwa Arai kontrol logam benar-benar memblokir serangan tahap jiwa yang baru lahir. Baru kemudian mereka memperhatikannya dan mulai bergegas membeli barang tersebut. Namun, pada saat ini, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba tampak mencair. Langit tertutup awan gelap, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Sambaran petir setebal ember jatuh dari langit. Dinding di kedua sisi langsung hancur, dan ombak langsung mengalir dari segala arah. Ombaknya bergolak dan suara ombak mengguncang langit. Ah, apa yang sedang terjadi? Orang tua botak itu tiba-tiba menjerit aneh. Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak air? Ah, mungkinkah Yumon telah menyerbu? Pemuda berbintik-bintik dan tuannya berpelukan erat. King kecil juga kaget dan buru-buru bersandar kepelukan tuannya. Beberapa saat yang lalu, mereka bertiga terlihat jelas berdiri di gang terpencil dan sepi, bersiap untuk membagi barang. Mereka tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, mereka akan dikelilingi oleh air pasang. Seolah-olah mereka terjebak di pulau terpencil. Ombaknya terbelah, dan Muyu berjalan dari atas ombak. Dia berhenti di depan guru dan murid yang sedang berpelukan. Kamu, 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 siapa kamu? Pria tua botak itu duduk di tanah dan memeluk kedua muridnya sambil bertanya dengan gugup. Muyu memandang ketiga orang ini dan merasakan ledakan tawa di dalam hatinya. Dia berkata, saya dari fraksi arai. Mengapa saya belum pernah melihat kalian bertiga sebelumnya? Ah, Tuan, dengar, saya sudah bilang jangan menggunakan nama orang lain untuk menjual barang. Cepat atau lambat, orang lain akan datang mengetuk pintu kita. King kecil, yang berada dalam pelukan lelaki tua botak itu, menarik janggut tuannya dan berkata dengan gugup. Orang tua botak itu juga sedikit tercengang. Ah, anak muda, kamu, kamu berasal dari fraksi arai. Itu benar, dari mana asal kalian bertiga? Cepat dan katakan yang sebenarnya. Suai kecil duduk di atas ombak dan bertanya dengan arogan. Pak, kami tidak melakukannya dengan sengaja. Kami hanya mencoba mencari nafkah. Sekarang dunia tidak stabil, kami juga terpaksa menggunakan nama fraksi arai. Pak, saya punya orang tua dan anak-anak yang harus saya urus. Mohon bermurah hati dan biarkan kami pergi. Kami berjanji tidak akan melakukannya lagi. Orang tua botak itu duduk di tanah dan memeluk kedua muridnya. Dia memiliki ekspresi pahit saat dia mengeluh. Dia mencoba yang terbaik untuk memeras air matanya, tetapi dia tidak berhasil. Tuan, tidak ada orang tua di atasmu. Yang ada hanya kami berdua, pemuda berbintik itu mengingatkan dengan lembut. Lalu kenapa kamu tidak mengatakannya untukku? Orang tua botak itu memukul kepala pemuda berbintik itu. Pemuda berbintik-bintik itu buru-buru berteriak. Tuan, saya punya lelaki tua yang harus saya kirim. Saya punya adik perempuan yang harus diurus. Hidup ini sangat sulit. Mohon bermurah hati dan biarkan kami pergi. Kami berjanji tidak akan melakukannya itu lagi. Apa yang mengirimmu pergi? Aku ingin panjang umur, bocah. Orang tua botak itu memukul kepala pemuda berbintik itu lagi. Hei, siapa namamu? Suai kecil bertanya terus terang. Tuan, nama saya Cu Xiaoxing. Dia adalah kakak laki-laki saya, Cu Siachi. Ini adalah guru saya, Daois Cubuku. Kami benar-benar tidak bermaksud merusak reputasi fraksi arai anda, kata Cu Xiaoxing buru-buru. Daois Cubuku, ada orang dengan nama ini. Di mana kamu terjebak? Suai kecil bertanya dengan heran. Bukannya kami tidak bisa keluar. Tapi kami pantang menyerah. Tidak, tapi kami pantang menyerah. Penganut Tao Cubuku buru-buru mengoreksinya. Muyu memandang guru dan murid aneh itu dan merasa tidak berdaya. Dia bertanya, teknik susunanmu tidak buruk. Di mana kamu mempelajarinya? Susunan pengendali api dan logam semuanya dibuat dengan basis susunan yang murah. Mereka tidak sebagus yang diiklankan. Namun, teknik susunannya memang sangat bagus. Hanya saja basis susunan murahan itu tidak dapat memberikan energi roh yang cukup untuk menampilkan kekuatan mereka sepenuhnya. Itu adalah teknik susunan yang diturunkan dari nenek moyangku. Tuanku diam-diam mempelajarinya. Dia mempelajarinya dari buku susunan yang dicuri tuanku. Cubuku segera menjadi marah. Dia memukul kepala kedua muridnya dan berteriak, Apa yang kalian bicarakan? Apakah anda mencari pemukulan? Cu Xiaoxing dan Cu Siachi sama-sama memegangi kepala mereka. Muyu menilai guru dan muridnya. Keraguan melintas di hatinya. Dia selalu merasa ketiga orang ini tidak sederhana. Namun, melihat mereka sekarang, sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Baiklah, saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Hati-hati jika di kemudian hari anda menjual barang palsu. Ketua Sekte Fraksi Arai akan berada di sini besok. Jika dia menangkapmu, itu tidak akan sesederhana itu. Muyu melambaikan tangannya. Gelombang turbulen di sekitarnya surut dan langit menjadi cerah kembali. Dinding gang masih utuh. Susunan ilusi telah dihapus. Ayo pergi. Kita akan pergi begitu saja. Suai kecil sedikit kecewa. Saya terlalu banyak berpikir. Mereka hanyalah kultifator biasa. Muyu berbalik dan hendak pergi. Penganut tahu Cubuku dengan cepat tersenyum meminta maaf dan berkata, Terima kasih, Tuanku. Terima kasih, adik kecil. Xiao Xing, cepat berikan dua harta karun susunan suan ini kepada pemuda ini sebagai hadiah terima kasih. Cubuku memasukkan dua harta karun susunan suan yang belum terjual kepada Cu Xiao Xing. Tuan, bagaimana dia bisa tertarik pada mereka? Bukankah itu memalukan? Cu Xiao Xing bergumam pelan. Apa yang memalukan? Teknik susunan guru sungguh luar biasa. Jika tidak, mengapa begitu banyak orang yang terburu-buru membelinya? Ini yang disebut sopan santun, paham? Tegur Daois Cubuku. Mereka bergegas membelinya, tapi mereka masih tertipu olehmu. Cu Xiao Xing cemberut dan berdiri dari tanah. Dia berlari ke arah Muyu dan menyerahkan dua harta karun susunan suan kepada Muyu. Dia berkata dengan sedikit gelisah, Tuan muda, Tuanku berkata bahwa ini adalah hadiah terima kasih. Terima kasih karena tidak melanjutkan masalah ini. Meskipun Cu Xiao Xing baru berusia 15 atau 16 tahun, dia ramping dan anggun. Dia terlihat cukup manis, terutama matanya yang besar, yang sepertinya dipenuhi kabut. Muyu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Aku tidak membutuhkan dua hal ini. Wow, Cu Xiao Xing memandang Muyu dan tiba-tiba berteriak tanpa alasan. Apa yang salah? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Maksudku, Tuan muda, kamu harus menerimanya. Kalau tidak, Tuanku akan memarahiku lagi. Wajah Cu Xiao Xing sedikit bingung, dan ada bekas warna merah tua. Dia segera menutupinya. Muyu ragu-ragu sejenak dan mengambil dua harta karun susunan suan yang diukir dengan fondasi susunan yang murah dan biasa. Kemudian, dia menganggup dan pergi bersama suai kecil. Cu Xiao Xing terus menatap punggung Muyu sampai Muyu menghilang dari pandangannya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya. Dia berbalik dan melihat Tuan dan kakak laki-lakinya menatap batu roh seolah-olah mereka adalah penggerek uang. Wajah mereka sangat bahagia. Kabut di mata besar Cu Xiao Xing berangsur-angsur berubah menjadi cahaya biru dan menghilang. Dia duduk kembali di samping penganut Tao Cubuku, menarik janggut gurunya, dan berkata, Guru, jadi seperti inilah rupa murid dewa sejati. Menurutmu dia seperti apa lagi? Saya memberi Anda kesempatan untuk melihat wajah aslinya. Untuk apa kamu berteriak? Tao Iz Cubuku berkata tanpa mengangkat kepalanya. Saya, Cu Xiao Xing mendengus. Apa bedanya? Lupakan saja, lebih penting menghitung batu roh kita. Siapa yang peduli seperti apa rupa murid dewa sejati? Persis seperti itu, kata Tao Iz Cubuku acuh tak acuh. Tuan, tapi murid dewa sejati terlihat sangat tampan ketika dia tersenyum. Mengapa Anda perlu menggunakan rangkaian ilusi untuk menyembunyikan wajah tampan seperti itu? Sayang sekali, Cu Xiao Xing mengedipkan matanya yang besar dan bertingkah seperti orang bodoh yang dilanda cinta. Adik, lihat, aku juga sangat tampan saat aku tersenyum. Kamu jauh dari itu. 877 Muyu kembali ke penginapan, Four Seas is Home. Penginapan ini memiliki empat lantai dan banyak penggarap mandiri yang disambut. Ada juga banyak ruangan. Tempat itu adalah campuran orang baik dan jahat. Setiap kultifator diri yang tinggal di sebuah ruangan mungkin memiliki latar belakang yang besar. Kamar Muyu berada di lantai tiga, kamar nomor dua. Sangat nyaman untuk masuk dan keluar. Setelah Xiao Suai kembali, dia memesan satu meja hidangan lagi. Dia makan sampai mulutnya penuh. Baru kemudian dia bersendawa dan kembali ke kamarnya. Segera, malam tiba. Kota dan yang ramai perlahan-lahan menjadi tenang. Bulan tergantung di puncak pohon. Itu sangat sepi. Muyu berbaring di tempat tidur. Dia tidak merasa mengantuk sama sekali. Xiao Suai tidur di sampingnya sambil meneteskan air liur. Dia bahkan meletakkan kaki kecilnya di perut Muyu. Tubuhnya miring ke satu sisi. Muyu tidak peduli dengan posisi tidur Xiao Suai. Dia masih memikirkan kota Chun, An. Tepatnya, dia sedang memikirkan Yu Mon. Orang-orang dari gerbang neraka familiar dengan gerakan Yu Mon. Sebenarnya ada seseorang yang lebih familiar dengan pergerakan Yu Mon dan orang-orang dari gerbang neraka. Dia bahkan rela membayar sejumlah besar uang untuk menyewa pembunuh bayangan Dong Zi untuk menghancurkan rencana orang-orang dari gerbang neraka. Mungkinkah orang ini benar-benar siang nan? Tetapi jika itu adalah siang nan, dia bisa saja muncul dan membunuh orang-orang dari gerbang neraka. Mengapa dia menghabiskan begitu banyak uang? Muyu tidak dapat memahami hal ini. Kemudian, dia memikirkan tentang Cubuku dan kedua muridnya yang dia temui siang hari. Saat pertama kali melihat Taois Cubuku, dia selalu merasa lelaki tua botak ini memiliki aura yang aneh. Untuk sesaat, dia bahkan merasa lelaki tua ini tampak seperti gunung yang hanya bisa dilihat orang. Bahkan dia merasa kecil di hadapannya. Tetapi ketika dia melihat lebih dekat, lelaki tua ini masih berada di tahap jiwa baru lahir. Dia hanyalah seorang kultifator biasa. Tidak ada yang aneh pada dirinya. Aneh, apa aku benar-benar salah? Muyu cukup bingung. Saat itu, dia merasa lelaki tua itu tidak sederhana, maka dia mengikutinya. Namun, selain sedikit aneh, tidak ada yang abnormal pada guru dan muridnya. Muyu mengeluarkan dua harta karun susunan suan yang diminta oleh Taois Cubuku untuk diberikan kepada Cu Xiaoxing pada siang hari. Keduanya adalah arai penangkal kebakaran dan arai pengendali logam yang dijual oleh Cubuku dan muridnya. Dasar susunannya diukir oleh roh iblis peringkat tiga tingkat terendah. Itu mungkin akan menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya setelah menggunakannya sekali. Sulit dipercaya bahwa teknik susunan otodidak orang tua ini bisa mencapai tingkat seperti itu. Muyu memeriksa arai penangkal kebakaran dan arai pengendalian logam berulang kali. Meskipun arai penangkal api dan arai pengendalian logam adalah teknik arai puncak yang sangat sederhana, namun bahkan seorang murid puncak dari fraksi arai tidak akan mampu mengukirnya dengan presisi seperti itu. Dia menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam dua susunan. Tiba-tiba, dia mengeluarkan suara, eh. Kemudian, kekuatan spiritual aneh datang dari barisan dan bergegas menuju telapak tangan Muyu. Muyu mengerutkan kening dan segera membuang dua harta karun susunan suan. Dia segera duduk dan melihat dua harta karun susunan suan di udara dengan bingung. Menabrak. Dua harta karun susunan suan mengeluarkan cahaya biru di udara. Basis susunan tingkat rendah secara misterius hancur menjadi tumpukan debu. Tumpukan debu ini tidak hilang. Sebaliknya, ia seperti ditarik oleh sesuatu di udara. Kemudian, itu berubah menjadi beberapa kata besar yang mengudara. Hati-hati dengan Suge Xiaosheng. Dia adalah batu sandungan. Suge Xiaosheng adalah batu sandungan. Muyu tercengang. Apa maksudnya ini? Dia masih bertanya-tanya apakah tumpukan debu itu akan berubah menjadi kata lain. Namun, tidak ada kata lain yang muncul. Debu berangsur-angsur hilang. Kali ini benar-benar menghilang. Apa yang sedang terjadi? Muyu kaget. Dia tidak menyangka kedua basis aray ini akan mengalami perubahan seperti itu. Terlebih lagi, ada lebih banyak informasi tersembunyi di dalamnya yang membuat orang menggaruk-garuk kepala. Intuisinya pada siang hari itu benar. Penganut Tao Cubuku ini bukanlah orang tua botak yang sederhana. Tapi apa arti kata-kata aneh ini? Dia menyuruhku untuk berhati-hati terhadap Suge Xiaosheng. Muyu memiliki banyak raguan di benaknya. Omong kosong apa yang orang tua itu bicarakan. Bagaimana sekte Master Suge bisa menjadi batu sandungan? Pendeta Tao Cubuku dengan santai meninggalkan pesan agar Muyu berhati-hati terhadap Suge Xiaosheng. Mungkinkah Suge Xiaosheng mempunyai rahasia yang tak terkatakan? Muyu memikirkan Master Sekte dari Sekte Arai. Dia adalah orang yang sangat baik. Meskipun Muyu sudah lama tidak bertemu Suge Xiaosheng, dia tidak percaya Suge Xiaosheng akan menyakitinya. Muyu benar-benar ingin menemukan Taoist Cubuku di siang hari dan menanyakan apa yang terjadi. Namun, beberapa jam telah berlalu. Mereka bertiga mungkin sudah lama pergi. Siapa kamu? Rahasia apa yang kamu ketahui? Muyu berpikir keras. Kekuatannya sekarang berada di tahap kesengsaraan, tetapi ketiganya mampu bersembunyi dari persepsinya. Metode Taoist Cubuku ini sangat cerdik. Di kamar kedua di lantai 2 for Seasin. Tuan, saya ingin naik dan melihatnya. Dia sangat tampan. Cu Xiaosheng menjambak janggut Taoist Cubuku, yang sedang duduk di kursi dan minum teh. Matanya dipenuhi kegilaan. Apa yang kamu lihat? Lihat saja aku. Cepatlah tidur. Kita masih harus melakukan perjalanan besok. Taoist Cubuku mengangkat kepalanya dan melihat ke langit-langit, memperlihatkan senyuman misterius. Tetapi bukankah kamu mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk mencuri buku susunan untuk mempelajari teknik susunan dan menjual barang palsu karena Suge Xiaosheng, Cu Xiaosheng cemberut? Itu benar. Kami awalnya datang untuk mencari Suge Xiaosheng, tapi siapa sangka Muyu juga akan datang. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Aku sudah mengingatkannya. Selanjutnya, Suge Xiaosheng adalah bawahannya. Lebih baik dia menanganinya sendiri. Taoist Cubuku menggelengkan kepalanya dan berkata. Kalau begitu aku akan naik dan mengingatkannya secara pribadi lagi. Bisakah Anda menjelaskannya dengan jelas? Cu Xiaosheng menarik janggut Taoist Cubuku dan berkata dengan genit. Jangan ditarik, janggutku sudah tidak banyak lagi. Teriak Taoist Cubuku. Suaranya sangat keras. Biasanya, seluruh penginapan bisa mendengarnya, tapi anehnya, dia tidak membangunkan siapapun. Tuan, jika Anda tidak membiarkan saya pergi, ceritakan kepada saya tentang perbuatannya. Murid Jianying Chen Feng benar-benar sebuah misteri. Cu Xiaosheng dengan lembut menjabat tangan Taoist Cubuku, tampak seperti gadis yang penurut. Taoist Cubuku mendengus. Apakah kamu belum tahu? Tapi rumor di luar semuanya palsu. Lalu apa lagi yang ingin kamu ketahui? Apakah dia benar-benar membantai kota Dongsa? Ya, ada apa? Apa alasannya? Cu Xiaosheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Di kota pasir timur, ada seorang gadis yang mencabut janggut tuannya setiap hari dan tidak memberinya batu roh untuk dibelanjakan. Dia sangat kasar padanya sehingga Muyu tidak tahan lagi dan membantai seluruh kota. Titik-petik dua, Taoist Cubuku mendengus. Cu Xiaosheng mendengus. Lupakan saja jika kamu tidak ingin mengatakannya. Kemudian, dia memutar matanya dan bertanya, Guru, haruskah kita mengikutinya besok? Suge Xiaosheng juga akan datang ke kota dan besok. Mari kita tinggal satu hari lagi dan melihat bagaimana dia menghadapi Suge Xiaosheng. Oke. Kita masih memiliki hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan besok, jadi kita tidak boleh menundanya. Saya tidak ingin membuang-buang waktu untuk menjelaskan terlalu banyak kepadanya. Daois Cubuku tidak tertarik mengikuti Muyu. Cu Xiaosheng menganggup dengan mata berbinar. Benar, kakak muda, ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan daripada ini. Guru, kami punya uang, jadi kami bisa pergi ke sana lagi. Ya ya, kami punya uang. Saya sangat senang, saya telah menahannya untuk sementara waktu. Pendeta Tao Cubuku juga tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia bersemangat hanya memikirkan untuk pergi ke sana. Dia tampak seperti puluhan tahun lebih muda, seperti anak kecil. Cu Xiaosheng mendengus dan berkata, Batu roh itu ada bersamaku, jadi jangan berpikir untuk pergi ke sana. Daois Cubuku dan Cu Siachi segera menjadi cemas. Xiaosheng, jangan seperti ini, ayo kita bicarakan. Keputusan terburuk yang mereka buat adalah menyerahkan batu roh kepada Cu Xiaosheng untuk diamankan. Tidak, kalian berdua pasti akan berjudi lagi. Guru, Anda sudah sangat tua, jadi mengapa Anda masih pergi ke sana? Kamu selalu kalah, kapan kamu akan menang? Kata Cu Xiaosheng dengan marah. Terakhir kali, aku bertaruh salah satu dari dua puluh teratas akan terbunuh, bukankah aku menang? Penganut Tao Cubuku membela diri. Tapi papan peringkat abadi tertinggi tidak berubah, jadi siapa bilang kamu menang? Itu karena mereka kupet. Tuan tidak bisa pergi, tapi kakak senior bisa pergi, kan? Terakhir kali, saya bertaruh jumlah wanita di papan peringkat abadi tertinggi ganjil atau genap, dan saya menang. Cu Xiaosheng buru-buru berkata sambil tersenyum. Kamu masih berani mengatakan itu. Kamu diam-diam ikut campur dalam pertarungan peringkat empat puluh lima, dan kamu masih berani mengatakan itu. Cu Xiaosheng memelototi kakak laki-lakinya, dan Cu Xiaosheng tersenyum malu-malu. Papan peringkat abadi tertinggi tidak mengatakan bahwa saya tidak bisa melakukan itu. Pokoknya, kamu tidak boleh pergi. Kamu menghabiskan uang dengan gila-gilaan, dan tanpa aku, kamu akan mati kelaparan. Ini uang saku untukmu. Cu Xiaosheng melemparkan beberapa batu roh, dan batu itu memantul di udara beberapa kali sebelum mendarat di tangan Taoise Chubuku dan Cu Siachi. Hanya sembilan batu roh. Mata Taoise Chubuku membelalak. Kenapa aku hanya punya tiga batu roh? Cu Siachi ingin menangis. Hentikan omong kosong itu. Anda harus berhemat. Sehemat apapun kamu, kamu tidak harus hanya mendapat satu kamarkan. Hanya ada satu tempat tidur di sini, siapa yang akan tidur? Kata Cu Siachi. Mereka berdua berbalik dan melihat Taoise Chubuku sudah terbaring di tempat tidur dengan mata tertutup, dan dia mendengkur pelan. Orang-orang muda harus rajin berkultivasi. Anda tidak bisa selalu berpikir untuk tidur. Waktu di malam hari digunakan untuk berkultivasi, bukan untuk tidur, kata Taoise Chubuku dengan tenang. Lalu bagaimana denganmu? Cu Xiaosheng dan Cu Siachi bertanya berbarengan. Orang tua akan terkena rematik jika tidak tidur, kata pendeta Tao Chubuku tanpa basa-basi. Kalau begitu aku keluar. Cu Xiaosheng berlari menuju pintu, tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, pintunya tertutup rapat. Tidak ada gunanya, cepatlah berkultivasi. Kita masih harus bergegas besok, dan aku harus mendapatkan kembali uangku. Pendeta Tao Chubuku menguap dan melihat ke langit-langit. Senyuman aneh muncul di wajahnya. Kamar Muyu berada tepat di atas mereka. Keesokan harinya, berita tentang pemimpin sekte dari fraksi arai yang datang ke kota dan dengan cepat menyebar ke seluruh kota dan Sekarang, status Suge Xiaosheng sebanding dengan pemimpin sekte dari delapan sekte. Dia telah menjadi harapan semua kota untuk melawan klan Iblis Yumeng. Bagaimanapun, teknik susunannya dapat menyelamatkan para penggarap diri dari jurang penderitaan sebelum klan Iblis Yumeng menyerbu. 878 Rambut putih Suge Xiaosheng berkibar tertiup angin, tetapi dia penuh semangat dan memiliki sikap makhluk transcendent. Auranya terkendali dan mantap, dan setiap gerakannya memancarkan aura unik yang membuat orang lain menghormatinya. Faktanya, bahkan sebelum serangan Yumon, reputasi Suge Xiaosheng di dunia kultifasi sangat bagus. Meskipun para kultifator meremehkan master arai, orang-orang dengan kultifasi seperti Suge Xiaosheng dianggap tak terkalahkan di tahap kombinasi, jadi tidak ada yang berani meremehkannya. Sebagai master arai xiantian, dia tidak perlu khawatir tidak memiliki basis arai xiantian untuk digunakan. Oleh karena itu, tidak ada kultifator tahap kombinasi yang berani mengatakan bahwa mereka dapat mengalahkan Suge Xiaosheng. Orang yang mengikuti di belakang Suge Xiaosheng adalah guru Lu. Tuan Lu juga berpenampilan seperti ahli dunia lain. Rambut putihnya yang sehat dan indah membuat orang-orang memujanya. Ketika Mu Yu melihat Tuan Lu, dia juga merindukannya. Master Lu adalah orang di fraksi arai yang paling sering berinteraksi dengan Mu Yu. Ada orang lain selain Suge Xiaosheng yang juga dikenal Mu Yu. Itu adalah satu-satunya murid xiantian dari fraksi arai, Mu Chenghong. Saat ini, budidaya Mu Chenghong telah mencapai tahap kombinasi. Dia terlihat lebih dewasa dan mantap, dan ada senyuman tipis di wajahnya. Pemuda dari Sekte Jimat yang menganggap fraksi arai sebagai rumahnya meninggalkan kesan mendalam pada Mu Yu. Saat itu, fraksi arai berada dalam masalah dan hampir dihancurkan oleh Sekte Jimat. Pada akhirnya, Mu Chenghong berpindah pihak pada menit terakhir dan memilih untuk mengkhianati Sekte Jimat untuk melindungi fraksi arai. Sekarang, Mu Chenghong tidak lagi memiliki aura melankolis di antara kedua alisnya. Sebaliknya, hal itu digantikan oleh kepercayaan diri dan keterbukaan pikiran. Yang mengejutkan Mu Yu adalah Tuan Lu ada di samping Mu Hao. Wajah Mu Hao diatur dengan susunan ilusi, sehingga orang biasa tidak dapat melihat wajah aslinya. Dilihat dari susunan di wajah Mu Hao, susunan ilusi ini pasti dibuat oleh Su Ge Xiao Sheng sendiri. Mungkin bahkan seorang kultifator tahap kombinasi tidak dapat melihat menembus lapisan ilusi ini. Namun, dengan penglihatan Mu Yu saat ini, dia masih bisa melihat menembus lapisan ilusi ini. Dia sangat berterima kasih kepada Su Ge Xiao Sheng. Fakta bahwa Mu Yu berasal dari klan Mu di kota Clearwater telah menyebabkan keributan besar. Banyak orang yang pasti mencoba mencari tahu siapa yang ada di klan Mu. Jika Mu Hao muncul di dunia budidaya dengan identitas aslinya, dia pasti akan menarik kebencian banyak orang. Itu juga akan membawa bahaya besar baginya. Su Ge Xiao Sheng pasti telah mempertimbangkan hal ini ketika dia menggunakan susunan ilusi untuk membantu Mu Hao menyembunyikan identitasnya. Sejauh ini, dunia budidaya diri tidak jelas tentang hubungan antara Mu Yu dan fraksi Arai. Saat itu, Mu Yu selalu berperan sebagai Feng Mu. Tuan Su Ge, bagaimana kabarmu? Orang yang keluar untuk menyambut Su Ge Xiao Sheng membuat Mu Yu ternganga. Sebenarnya itu adalah lelaki tua yang menjaga pavilion. Orang tua yang menjaga pavilion sekarang menjadi dewa agung di dunia budidaya. Belum lagi hal-hal lain, setelah Mu Yu membantunya membuang ampas kayu di tubuhnya, lelaki tua itu menerobos ke tahap kesengsaraan melintasi dan menjadi alkemis tahap kedelapan. Di dunia kultivasi, dia adalah makhluk abadi yang sangat dihormati dan dihormati semua orang. Saat ini, wajah lelaki tua itu penuh dengan senyuman, terlihat seperti seorang ahli. Penampilannya menarik perhatian banyak orang yang mengembangkan diri. Ini adalah Daois Yuande dari Pil Kauldron Sek. Siapa sangka dia secara pribadi akan muncul di kota Pil untuk menyambut Su Ge Xiao Sheng. Wajah Su Ge Xiao Sheng sangat besar. Di belakang lelaki tua itu ada Yao Wuji. Yao Wuji masih menjadi alkemis tahap ke-6. Wajahnya bersinar dan dia terlihat sangat energi. Senior Yuande, Tuan Yao, suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Senior Yuande dan Grandmaster Medicine sebenarnya telah datang. Saya benar-benar kewalahan dengan bantuan Anda. Su Ge Xiao Sheng tidak berani sombong. Reputasi Daois Yuande seperti guntur, belum lagi dia adalah alkemis tahap ke-8 tahap kesengsaraan melintasi. Apakah itu, tahap melintasi kesengsaraan, atau alkemis tahap ke-8, dia jauh lebih mulia daripada pemimpin sekte dari fraksi Arai. Adapun Tuan Yao, reputasinya juga seperti guntur. Dia dihormati oleh semua orang ketika dia keluar. Hanya saja ini adalah waktu yang spesial. Kemunculan Yu Mon kebetulan meningkatkan status Su Ge Xiao Sheng. Pemimpin sekte Su Ge terlalu sopan. Kamu sekarang adalah harapan dunia budidaya kami untuk melawan Yu Mon. Selanjutnya, kamu datang ke kota Pil. Yun Dan sedang sibuk dan tidak bisa datang, jadi lelaki tua ini hanya bisa menjadi tuan rumah. Ini orang tua masih harus bergantung padamu untuk mengatur susunannya. Daois Yuande tertawa terbahak-bahak. Yao Wuji pun tersenyum dan membalas sapaannya. Senior Yuande terlalu sopan. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Master Lu Dei dari fraksi Arai saya. Keduanya adalah murid dari fraksi Arai saya. Mengapa Anda tidak bergegas dan menyapa Senior Yuande dan Master Yao? Su Ge Xiao Sheng tertawa. Salam Senior Yuande, Tuan Yao. Salam Senior Yuande dan Senior Yao. Tuan Lu, Mu Cheng Hong dan Mu Hao buru-buru membungkuk. Jika itu terjadi di masa lalu, bagaimana status mereka sebagai Master Arai bisa dibandingkan dengan alkemis? Belum lagi bisa bertemu dengan Daois Yuande, Dewa Agung ini. Tentu saja, kedua belah pihak mungkin tidak mengetahui hubungan antara pihak lain dan Mu Yu. Jika Su Ge Xiao Sheng dan Master Lu mengetahui bahwa Yuande, seorang Daois bijak di depan mereka, telah diperas dengan kejam oleh pemimpin sekte murahan mereka, Mu Yu, mereka pasti akan terkejut. Fraksi Arai memang penuh dengan bakat. Sekarang Yu Mon telah meluncurkan serangan skala besar, kita akan membutuhkan bantuan Arai Masters di masa depan. Tolong, pemimpin sekte Su Ge. Tauis Yuande tersenyum dan mengangguk. Senior Yuande, Tuan Yao, tolong. Su Ge Xiao Sheng membalas salamnya. Daois Yuande, Su Ge Xiao Sheng, Master Yao, dan Master Lu. Keempat orang ini bisa dikatakan sebagai Dewa Besar Dunia Budidaya. Sangat jarang mereka muncul di sini pada waktu yang bersamaan. Empat Dewa Besar Dunia Budidaya tiba-tiba muncul di kota dan, menyebabkan banyak pembudidaya menjadi sangat bersemangat. Untuk dapat melihat Daois Yuande, banyak kultifator merasa sangat beruntung. Sosok sehebat itu biasanya tidak keluar, bagaimana mereka bisa mendapat kesempatan untuk melihatnya. Setiap tindakan Daois Yuande sangat murah hati dan pantas. Dia benar-benar seorang abadi tua yang sangat dihormati. Jika bukan karena fakta bahwa Muyu tahu sifat biasa lelaki tua ini dan tahu bahwa lelaki tua ini pasti mengenakan kemeja compang kemping kusut yang belum dicuci selama ratusan tahun di balik jubahnya yang cerah dan indah, dia mungkin seperti kebanyakan orang. Orang dan menghormati orang tua ini. Setidaknya kali ini, pakaiannya lebih pas. Muyu memandang lelaki tua itu dan merasakan keakraban. Dia ingat terakhir kali di 100 Herb Hall di 50 Millet Garden di selatan. Saat itu, lelaki tua itu mengeluh karena sudah bertahun-tahun tidak mengenakan gaun megah dan bahkan pakaiannya terlalu kecil. Pada saat itu, Muyu lah yang mengutuk dan membantunya menarik pakaian cerah itu. Dulu, dia selalu bertengkar dengan lelaki tua itu dan sering menipunya dari waktu ke waktu. Dia bahkan memeras banyak pil berharga darinya. Memikirkan hal-hal ini membuatnya teringat. Meskipun kecelakaan Deadwood Daddy secara tidak langsung berhubungan dengan lelaki tua itu, Muyu tidak menyalahkan lelaki tua itu. Ini karena lelaki tua itu diusir oleh ketiga istana. Muyu memahami hal ini dengan sangat jelas. Hanya saja pemimpin sekte Suge. Muyu memiliki banyak raguan di hatinya. Dia masih tidak mengerti kata-kata Daois Cubuku. Penganut Tao Cubuku menyuruhnya untuk berhati-hati terhadap Suge Xiaosheng. Apa sebenarnya yang harus diwaspadai oleh Suge Xiaosheng? Daois Yuan De dan Suge Xiaosheng mengobrol dan tertawa. Menarik banyak kultifator untuk menonton. Bagi banyak orang, Pil City memiliki Daois Yuan De dan Suge Xiaosheng yang menjaganya. Bahkan jika Yu Mon menyerang dengan seluruh kekuatannya, mereka tidak akan takut. Keduanya langsung memanjat menara gerbang kota Pil dan sampai ke sisi patung Jian Ying Chen Feng. Patung Jian Ying Chen Feng adalah fondasi dari susunan kota. Ini tidak tergantikan. Arai pertahanan kota menggunakan kekuatan alam untuk mengatur susunannya. Sayangnya, Suge Xiaosheng hanya memahami sebagian dari kekuatan alam. Dia masih jauh dari mencapai level Muyu di mana dia bisa menggunakan apapun sebagai arai. Namun, Suge Xiaosheng masih bisa memeriksa dan memperbaiki arai pertahanan kota. Saat itu, susunan pertahanan kota-kota Pasir Timur sudah lama rusak dan tidak dirawat. Akibatnya, mereka tidak mampu mendistribusikan serangan dari luar secara merata. Oleh karena itu, setiap kali Yu Mon menyerang, para penggarap yang menjadi fondasi susunannya akan menderita pukulan besar. Hal ini disebarkan oleh para penyintas kota Pasir Timur. Suge Xiaosheng secara alami tahu bagaimana mencegah hal seperti ini terjadi lagi. Biasanya, arai pertahanan kota membutuhkan seseorang untuk mengaktifkannya secara khusus. Namun, susunan ini dapat langsung diaktifkan oleh Suge Xiaosheng. Bagaimanapun, Suge Xiaosheng lebih akrab dengan hal semacam ini dibandingkan dengan penguasa kota lainnya. Pemimpin Sekte Suge akan mengaktifkan arai pertahanan kota. Arai pertahanan kota yang dia periksa secara pribadi pasti tidak akan menimbulkan masalah. Kota pil kita dianggap aman. Ya, ya. Di bawah gerbang kota, banyak penggarap usil datang untuk melihat bagaimana Suge Xiaosheng akan mempertahankan arai pertahanan kota. Mereka semua kagum pada Suge Xiaosheng. Pola susunan seperti riak transparan dengan cepat menyelimuti seluruh kota pil. Tangan Suge Xiaosheng terus membentuk segel. Pola susunan yang tak terhitung jumlahnya diintegrasikan ke dalam susunan pertahanan kota. Semua kultifator yang hadir merasa ada sesuatu yang ekstra di tubuh mereka. Seolah-olah mereka telah menjadi bagian dari keseluruhan susunan. Arai pertahanan kota dibentuk dengan kekuatan alam. Oleh karena itu, ia menggunakan semua pembudidaya sebagai fondasi susunannya. Semakin kuat kultifatornya, semakin banyak perlindungan yang akan mereka berikan pada arai pertahanan kota. Ketika pola susunan melewati tubuh Muyu, Muyu merenung sejenak. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk memimpin kekuatan alam agar dia tidak menjadi bagian dari fondasi susunan. Meskipun dia tidak percaya bahwa Suge Xiaosheng akan menyakitinya, metode daois cubuku luar biasa. Muyu tidak punya pilihan selain menganggap serius kata-katanya. Suge Xiaosheng dengan cermat memeriksa sirkulasi seluruh penghalang benteng dan menjelaskan secara rincin kepada Mu Cheng Hong dan Mu Hao cara kerja penghalang benteng dan cara memeliharanya. Inilah alasan dia membawa mereka berdua keluar. Dengan sangat cepat, arai pertahanan kota beroperasi dengan lancar. Bagian yang tidak diaktifkan selama bertahun-tahun juga diperbaiki oleh Suge Xiaosheng. Senior Yuande, kamu adalah ahli tahap kesengsaraan. Silakan keluar kota dan cobalah. Suge Xiaosheng menangkupkan tangannya dan berkata, Cara untuk menguji apakah arai pertahanan kota dapat membubarkan serangan secara merata adalah dengan menerima serangan dari seorang kultifator tahap kesengsaraan. Jika susunan ini tidak dapat mengubah serangan tersebut, maka Suge Xiaosheng akan menjadi orang pertama yang menanggung beban serangan tersebut. Karena itu, dia mengambil risiko. Ini juga salah satu alasan mengapa Daois Yuan didatang ke sini hari ini. Arai pertahanan kota yang bisa menahan serangan ahli tahap kesengsaraan adalah arai pertahanan kota yang andal. Ini karena Priya Siumeng memiliki kekuatan ahli tahap kesengsaraan. Kota-kota lain tidak dapat menemukan seorang penggarap tahap kesengsaraan, jadi Suge Xiaosheng tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, bagi Pil City, Pil Caldron Sek secara alami ingin Daois Yuan de mengambil tindakan. Baiklah, kalau begitu aku akan menerima tawaranmu. Daois Yuan de tersenyum. Senior Yuan de, tolong lakukan yang terbaik. Tolong jangan menunjukkan belas kasihan, kata Suge Xiaosheng. Daois Yuan de menganggupkan kepalanya dan meninggalkan Pil City melalui gerbang kota. Dia terbang ke langit di atas Pil City dan tidak menolak apapun. Tongkat di tangannya tumbuh tertiup angin dan dengan aura mengerikan, tongkat itu hancur dengan suara keras. Berdengung. Seluruh kota Pil menjerit pelan, seolah-olah telah dihancurkan oleh gunung besar. Semua penggarap memandang serangan kekuatan penuh Daois Yuan de dengan bingung, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun kekuatan pertarungan seorang alkemis secara terbuka diakui sebagai yang terendah di dunia budidaya, namun Daois Yuan de adalah seorang kultifator tahap kesengsaraan. Jika tongkat berjalan ini lebih rendah lagi, jika tidak ada arai pertahanan kota, kota Pil mungkin akan hancur tak dapat dikenali lagi. Namun, arai pertahanan kota dengan jelas memblokir serangan ini dan menyebarkan serangan Daois Yuan de ke setiap bagian dari arai pertahanan kota, menetralisirnya dengan sempurna. Suge Xiaosheng juga aman dan sehat. Besar, jika arai pertahanan kota bisa begitu aman, maka kota Pil kita bisa dianggap aman. Itu benar, itu benar. Master Sekte Suge benar-benar senior yang ahli. Para penggarap kota Pil sangat gembira. Dengan arai pertahanan kota seperti itu, mereka tidak perlu khawatir tentang serangan Yu Mon di masa depan. Muyu, Suge Xiaosheng sepertinya menjaga arai pertahanan kota, kan? Suai kecil juga mendengar Muyu berbicara tentang Daois Cubuku di pagi hari. Dia juga merasa hal itu agak tidak terbayangkan. Sepertinya itulah yang terjadi saat ini. Muyu telah memperhatikan perubahan dalam arai pertahanan kota. Setiap kali Suge Xiaosheng menggunakan mantra pada arai pertahanan kota, Muyu melihatnya. Rune yang diintegrasikan Suge Xiaosheng ke dalam arai pertahanan kota semuanya mempertahankan arai pertahanan kota, memulihkan arai pertahanan kota ke kondisi paling sempurna. Dia tidak melakukan apapun. Pembohong tua itu pasti berbohong. Dia sebenarnya berani berbohong kepada kita. Lain kali kita menangkapnya, kita akan menghajarnya. Kata Suai kecil. Itu adalah senior yang menyembunyikan kekuatannya. Muyu menyaksikan dari kerumunan saat Daois Yuan De dan Suge Xiaosheng, yang telah kembali ke kota, mengobrol dan tertawa. Suge Xiaosheng tidak melakukan hal aneh. Dia melakukannya demi warga kota. Mengapa Daois Cubuku memberi Muyu petunjuk aneh itu? Saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Dia melirik ke gerbang kota Pilsiti. Kemudian, pupil matanya mengerut. Ada tiga sosok familiar di gerbang kota yang bersiap meninggalkan Pilsiti. Itu adalah Daois Cubuku dan kedua muridnya. Itu seniornya. Muyu menarik Suai kecil dan menghilang di tempat dalam sekejap. Mereka bergegas menuju gerbang kota. Ketiga angka ini terlalu mencurigakan. Muyu harus menghentikan mereka dan menanyakannya dengan jelas. Banyak orang berkumpul di gerbang kota. Mereka hampir mengepung gerbang kota. Namun, Muyu berubah menjadi seberkas cahaya dan menyapu kepala semua orang. Dia melompat keluar dari gerbang kota. Hmm. 879. Sosok Muyu muncul dari kota Pilsiti. Tetapi ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa Cubuku dan kedua muridnya telah menghilang. Kemana mereka pergi? Suai kecil bertanya dengan heran. Hanya dalam beberapa saat, Muyu kehilangan jejak mereka bertiga. Siapa orang tua itu? Muyu menutup matanya dan melihat ke timur. Dia muncul di sebuah bukit pendek dalam sekejap. Apa yang salah? Baru saja, aku merasakan aura di sini sedikit kacau, kata Muyu dengan suara rendah. Tanaman di lereng bukit telah menjadi mata Muyu, dengan cepat mencari pergerakan apapun di seluruh lereng bukit. Hampir seluruh indranya telah menjelajahi tanah, dan akar pepohonan menyebar tanpa batas, namun tidak ada yang aneh di seluruh lereng bukit. Apakah itu hanya ilusi? Muyu berjongkok dan menyentuh tanah di tanah. Dia mengulurkan tangan dan meraih sesuatu di udara, dan ekspresinya sedikit berubah. Kekuatan sebuah domain. Muyu dan suai kecil saling berpandangan. Kekuatan sebuah domain berarti orang yang menghilang di sini adalah ahli tahap kenaikan hebat. Muyu berdiri dan berkata, Senior, saya Muyu. Saya kasar kemarin. Bolehkah saya meminta senior untuk menunjukkan diri Anda? Yang ada hanya suara angin bertiup, dan tidak ada orang lain yang muncul. Kekuatan domain menghilang. Dia pergi. Suai kecil mengulurkan tangan dan meraih udara, menyapunya dua kali sebelum mengingatkannya. Muyu sedikit kecewa. Dia telah bertemu dengan seorang ahli senior dan ingin meminta nasihat. Sayangnya, senior ini tidak berniat bertemu dengannya. Setelah menunggu satu jam dan mengitari bukit pendek, tidak ada seorang pun yang muncul. Ayo pergi. Ayo kembali dan menemui Suge Xiaosheng. Kata suai kecil. Muyu menganggup dan hanya bisa berbalik dan pergi. Aduh, Tuhan, Anda sudah menginjak kaki saya selama satu jam. Sudah waktunya untuk melepaskannya. Cu Siachi mengerang kesakitan. Diam. Tampan sekali. Aku ingin melahirkan monyet kecil untuknya. Cu Xiaosheng tampak seperti seorang fanggel. Umurmu baru 15 tahun. Kamu belum mencapai usia sah untuk menikah. Mengapa kamu melahirkan monyet kecil? Siapa bilang 15 tahun tidak bisa menikah? Itulah yang aku atur. Akulah hukumnya. Di balik batu besar di atas bukit, tiga sosok sedang berkerumun. Cu Siachi ditekan ke dinding batu, Taoise Chubuku menginjak kakinya dan terus mundur. Cu Xiaosheng dipegang erat oleh Taoise Chubuku, tidak membiarkan gadis itu bergegas keluar untuk menyambut Muyu dan berkata, Kamu sangat tampan, di depan wajahnya. Mengapa kita tidak menunjukkan diri kita sendiri? Sepertinya dia tidak akan melakukan apapun padaku. Cu Siachi merengut dengan sedih. Tidak hanya kakinya diinjak, dia hampir tergencet oleh tuannya sendiri. Bajingan. Bagaimanapun, saya adalah seorang guru Taoise. Apakah kamu pikir aku adalah seseorang yang bisa kamu temui hanya karena kamu mau? Taoise Chubuku mendengus. Tidakkah kamu tahu bahwa seorang ahli harus menjaga rasa misteri? Cek, Anda hanya malu karena Anda hampir ditemukan oleh seorang kultifator transendensi kesengsaraan, bukan? Cu Siachi mengerutkan bibirnya. Kemudian, Taoise Chubuku menginjak kaki muridnya dua kali dan memutarnya. Cu Siachi sangat kesakitan hingga air mata jatuh. Tuan, saya salah. Anda adalah guru Taoise dengan status bangsawan. Tidak sembarang orang bisa bertemu dengan Anda. Tuan, tolong lepaskan. Cu Xiaoxing masih terlihat seperti seorang fanggel. Kami tidak ketahuan tadi malam ketika kami tidur di kamar di bawahnya. Ah, aku tahu. Kultifasinya pasti meningkat lagi hari ini, dan indranya pasti menjadi lebih kuat. Orang berbakat sangat tampan. Tampan sekali pantatku. Itu karena saya mengaturnya terlebih dahulu tadi malam dan menghapus jejak domain saya. Tentu saja dia tidak dapat menemukannya. Tadi aku tidak punya waktu. Omong-omong, indra penciuman orang ini sungguh luar biasa. Aku sangat cepat, tapi dia masih memperhatikanku. Terserahlah, ayo cepat ke kota perjudian. Pendeta Tao Cubuku mengangkat Cu Xiaoxing dan Cu Siachi seperti anak ayam kecil dan menghilang. Kota Pil Sekte Pil Cauldron telah mengundang Su Ge Xiaoxing tidak hanya untuk memeriksa apakah barisan penjaga kota aman, tetapi juga untuk menyiapkan susunan teleportasi dua arah yang dapat memberikan jalan keluar bagi semua pembudidaya di kota. Karena harus ada dua susunan teleportasi, dan keduanya sudah diperbaiki, Su Ge Xiaoxing akan memasang satu di kota, dan yang lainnya di Sekte Pil Cauldron seperti yang disarankan. Namun, Su Ge Xiaoxing harus terlebih dahulu menentukan lokasi dari dua susunan teleportasi. Daoi Siwande telah membersihkan area luas di pusat kota Pil. Menurut skala susunan teleportasi, ia harus mampu menteleportasi setidaknya 200 orang sekaligus. Mirip dengan susunan teleportasi di 50 Mile Garden di selatan, ia hanya dapat menteleportasi satu orang dalam satu waktu. Jika dia ingin menteleportasi lebih dari 200 orang sekaligus, biaya susunannya akan sangat besar. Hanya kota besar seperti Pil City yang mampu membelinya. Setelah Su Ge Xiaoxing selesai mengamati medan dan memikirkan rencana, dia tidak segera mengambil tindakan. Dia harus pergi ke Pil Cauldron Sek untuk memeriksa susunan teleportasi lainnya. Hanya dengan memastikan jarak spesifik antara keduanya dia dapat mengatur susunan teleportasi secara akurat. Penganut Tau Yuande tersenyum dan berkata, Master Sekte Zuge, mari kita pergi ke Sekte Kualipil untuk memeriksa lokasi susunan teleportasi. Kebetulan Sekte Kualipil kami ingin menanyakan sesuatu padamu. Senior Yuande terlalu sopan. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk melakukan pekerjaan saya dengan baik. Zuge Xiaoxing tersenyum. Silakan. Silakan. Di bawah tatapan hormat semua orang, Dauiz Yuande dan Zuge Xiaoxing telah meninggalkan Kota Pil dengan cara yang megah, menuju ke arah Sekte Pil Cauldron. Semua orang mengirim orang-orang ini keluar dari Pil City dan melihat mereka pergi. Jika ujung lain dari susunan teleportasi dipasang di Sekte Kualipil, maka Kota Pil akan menjadi salah satu kota teraman di dunia budidaya. Itu benar. Sekarang, kita tidak perlu khawatir lagi dengan serangan Yumon. Arai pertahanan kota cukup untuk menahan serangan seorang kultifator tahap kesengsaraan. Bahkan jika terjadi kecelakaan, kita masih bisa menggunakan susunan teleportasi untuk melarikan diri dari kota ini dan menuju ke Sekte Pil Cauldron. Di sana lebih aman. Tidak, aku harus bergegas dan membeli rumah di dekat susunan teleportasi di Pil City. Ya ya, saya juga ingin mengubah penginapan tempat saya menginap menjadi susunan teleportasi. Banyak kultifator sudah sadar. Ini karena susunan teleportasi hanya dapat menteleportasi sekitar 200 orang sekaligus, dan Kota Pil memiliki populasi beberapa ratus ribu orang. Kota ini bahkan lebih besar dari Kota Pasir Timur. Ketika ada bahaya, tentu saja, semakin dekat mereka ke susunan teleportasi, semakin cepat mereka melarikan diri. Sudah terlambat. Harga properti di sana sudah meroket sebulan lalu. Bahkan harga sewa penginapan pun meningkat beberapa kali lipat. Ah, tidak mungkin. Untungnya, saya memiliki pandangan ke depan untuk membeli rumah di sana tahun lalu. Kamu sangat kaya sehingga bisa membeli rumah di pusat Kota Pil. Segala jenis suara, termasuk kegembiraan dan kekesalan, terdengar sili berganti. Jarak antara Pil Cauldron Sek dan Pil City tidak jauh. Mereka harus melewati hutan yang luas, melewati tiga gunung, dan melewati dataran untuk mencapai batas Sekte Pil Cauldron. Dengan kecepatan Tau Yuan Dedan yang lainnya, mereka hanya membutuhkan waktu dua jam untuk sampai ke sana. Mu Yu diam-diam mengikuti di belakang. Dia pernah melewati jalan ini sebelumnya, jadi dia tahu medan seperti apa yang ada di sepanjang jalan itu. Untuk berjaga-jaga, dia berencana untuk muncul di tiga gunung dan menjelaskan situasinya kepada Tau Yuan Dedan yang lainnya. Namun, Mu Yu masih memiliki keraguan di hatinya. Dia sangat menyesal karena dia tidak bisa menghentikan penganut Tau Cubuku. Satu-satunya hal yang bisa dia yakini sekarang adalah bahwa penganut Tau Cubuku adalah seorang senior yang kuat di tahap kendaraan besar, yang tingkat kultivasinya sangat tinggi. Kalau saja dia bisa tinggal lebih lama lagi. Aku bisa bertanya kepadanya tentang keberadaan Immortal Nilei. Mu Yu sangat menyesal. Karena mereka semua adalah ahli tahap kendaraan besar, mereka pasti mempunyai pemahaman satu sama lain. Mungkin senior ini juga tahu siapa Immortal Nilei. Atau, pendeta Tau Cubuku adalah Nilei yang abadi. Suai kecil berubah menjadi binatang kecil dan menguap di pelukan Mu Yu. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Bukan dia. Saat aku berada di arah pencarian naga, aku melihat bagian belakang Immortal Nilei. Aku tidak akan pernah melupakannya kembali. Ketika mereka berada di arah pencarian naga, Immortal Nilei membimbing Mu Yu untuk menemukan orang kesembilan dengan kehidupan abadi, tetapi dia hanya meninggalkan Mu Yu dengan punggungnya. Namun, karena Immortal Nilei terlalu penting bagi Mu Yu, dia mengingat punggung Immortal Nilei dengan sangat jelas. Mungkinkah itu Ran Hensi? Suai kecil bertanya lagi. Ran Hensi dan Immortal Nilei mungkin bukan satu-satunya penguasa tahap kendaraan hebat dalam ras manusia. Apakah kalian lupa bahwa Ayah Deadwood juga merupakan penguasa tahap kendaraan besar? Pasti ada beberapa naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di ras manusia. Pasti ada beberapa master tersembunyi dari Great Vehicle Stage. Misalnya, Deadwood Evergreen adalah eksistensi yang sangat sederhana, jadi Mu Yu tidak dapat menentukan identitas dari penganut Tao Chu buku ini. Pendeta Tao Yuande, Suge Xiaosheng dan yang lainnya berbicara dan tertawa sepanjang waktu, dengan santai dan puas. Segera, mereka terbang di atas hutan. Mu Yu juga memasuki hutan. Dia sangat cepat di hutan. Dia tidak sabar untuk melewati hutan, siap untuk pergi ke tiga puncak di depan mereka. Namun, pada saat ini, aura berbahaya tiba-tiba masuk ke dalam persepsi Mu Yu. Mu Yu berhenti tiba-tiba. Apa yang salah? Suai kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Mu Yu melihat sekeliling dengan ragu, dan firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Ada aura kuat mendekat ke sini. Tangan Mu Yu telah menyentuh pepohonan. Aura pepohonan dengan cepat tersaring dalam pikirannya, dan seluruh hutan menjadi matanya. Di mana itu? Sementara Mu Yu ragu-ragu, Tao Yuande, Suge Xiaosheng dan yang lainnya telah melewati hutan. Mu Yu bingung. Ketika dia hendak terus bergerak maju, dia tiba-tiba menemukan bahwa pepohonan di depannya sepertinya memiliki beberapa kelainan. Aura ini. Aura yang familiar. Mu Yu terkejut, dan beberapa kekuatan tersembunyi di tubuhnya mulai bergerak. Ya, ini auranya. Tidak baik. Wajah Mu Yu berubah drastis. Di sana. Mu Yu menoleh dan melihat ke belakang. Ada aura yang kuat dan familiar datang ke sini. Terlebih lagi, aura ini juga membawa niat membunuh yang samar. Istana 3. Mu Yu dan Suai kecil saling berpandangan. Mereka sudah tahu siapa yang akan datang. Orang tua itu menyuruh kita untuk berhati-hati terhadap Suge Xiaosheng. Hati-hati terhadap Suge Xiaosheng. Mungkinkah Suge Xiaosheng telah dikendalikan oleh Istana 3? Apakah dia akan bergabung dengan orang-orang dari Triple Palace untuk menyerang Tao Yuande? Atau apakah dia akan menyakiti Sekte dan Cauldron? Seru Suai kecil. Orang-orang dari Sekte dan Cauldron meminta Suge Xiaosheng untuk menyiapkan susunan teleportasi untuk melindungi para penggarap kota dan agar tidak dibantai oleh Yumon. Ini jelas bukan yang ingin dilihat oleh Triple Palace. Triple Palace membutuhkan kekuatan jiwa yang dihasilkan oleh orang mati. Ayo pergi, hentikan orang-orang dari Triple Palace dulu. 880. Sosok Muyu sudah berhenti. Ki Iblis yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Keraputi di bahunya sudah mulai menyebar ke seluruh tubuhnya, menutupi aura pembunuhannya. Dia juga telah mencabut niat membunuhnya. Di hutan di depan, sosok berkerudung hitam perlahan keluar, menutupi seluruh tubuhnya. Sosok ini berjalan perlahan di dalam hutan, seolah sedang berjalan-jalan santai. Namun, setiap langkah yang diambilnya berjarak 100 meter. Aura orang ini sangat tenang, bahkan memiliki jejak martabat yang sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Aura suci inilah yang mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Niat membunuh ini terkunci pada Daois Yuande, Suge Xiaosheng, dan lainnya yang berada di langit di atas hutan, namun orang-orang di atas sama sekali tidak menyadarinya. Yang aneh adalah meskipun niat membunuhnya sangat menakjubkan, orang ini tampak seperti Al Gojo yang saleh. Seolah-olah meskipun dia membunuh seseorang, hal itu tetap akan membuat orang lain merasa bahwa dia melakukan penilaian yang benar. Namun, sosok ini tiba-tiba merasakan sesuatu dan berhenti bergerak, membiarkan Daois Yuande, Suge Xiaosheng, dan yang lainnya pergi. Aku merasakan kehadiranmu. Orang yang berbicara adalah seorang wanita dengan suara yang halus. Suaranya sangat enak didengar, membuat orang berpikir tentang peri yang berbicara dengan samar dan halus, bermartabat dan anggun. Ini adalah Jin Siun, yang telah memantau Raja Iblis Keraputi di luar kota Clearwater. Tidak ada yang menjawab. Meskipun aku tidak bisa melihat sosokmu, kamu telah mengungkapkan niat membunuhmu. Jin Siun melihat sekelilingnya. Dia melihat dedaunan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di hutan. Dia melihat ranting-rantingnya sedikit bergetar. Ada juga serangga yang berkicau. Di kejauhan, binatang iblis berkeliaran dengan bebas. Namun, tidak ada seorang pun di hutan. Dia tidak melihat apapun. Muyu berada 10 meter di depannya, dengan dingin memperhatikan orang dari istana ketiga ini. Saat menghadapi orang dari istana ketiga ini, niat membunuh di hatinya seperti gelombang yang mengerikan. Dia berharap dia bisa mencabik-cabik wanita di depannya ini. Tidak peduli betapa lurusnya oranya, tidak peduli betapa halus suaranya, dia pantas mati. Namun, dia menyembunyikan niat membunuhnya dengan sangat baik. Wanita di depannya memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Dia bahkan lebih kuat dari Gu Chao Feng, yang dia temui di gurun. Dan, keuntungan Muyu saat ini adalah Bloodsroeding Heaven miliknya. Selama dia tidak bergerak, pihak lain tidak akan bisa melihatnya. Muyu sedang menunggu kesempatan, menunggu kesempatan untuk membunuhnya dalam satu serangan. Saya sangat penasaran. Saya bisa merasakan kekuatan kami di tubuh Anda. Kapan Anda mendapatkan kekuatan jiwa? Jin Siun bertanya. Muyu mengepalkan tangannya. Benar saja, bahkan Jin Siun pun tahu tentang ini. Sebenarnya, aku bisa memberitahumu dari mana kekuatan jiwa di tubuhmu berasal. Jin Siun sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri. Muyu sudah mengumpulkan kekuatan. Sekarang pihak lain tidak tahu di mana dia berada, inilah keuntungannya. Jika dia tidak bisa membunuh wanita ini dalam satu serangan, maka akan sulit untuk membunuhnya nanti. Ini karena lokasi Muyu akan terungkap, dan mereka berdua pasti akan bertarung sengit. Tidak mudah bagi Muyu untuk membunuh Jin Siun. Dia memiliki kekuatan jiwa di tubuhnya, sehingga Jin Siun bisa menyakitinya. Tuan kami sudah lama mengetahui bahwa ada banyak orang yang tidak menghasilkan kekuatan jiwa setelah kematian, jadi kami telah menyelidiki masalah ini. Kemudian, kami menemukan dari berbagai petunjuk bahwa orang-orang yang tidak menghasilkan kekuatan jiwa semuanya dibunuh olehmu. Anda menyedot kekuatan jiwa mereka. Jin Siun tersenyum dan berkata, Kamu tidak pernah mengerti apa arti kekuatan jiwa, bukan? Tidak mungkin Anda menggunakan kekuatan jiwa kami karena dengan temperamen Anda, Anda tidak dapat melakukan hal seperti itu. Meskipun kamu menyembunyikan niat membunuhmu dengan sangat baik, jika kamu ingin membunuhku, selanjutnya aku bisa menangkapmu. Tatapan Jin Siun masih terfokus pada daun-daun berguguran di sekitarnya. Dia memperhatikan aliran udara dan perubahan energi spiritual. Jin Siun mulai berjalan. Kali ini, dia seperti orang biasa. Dia mengambil langkah besar ke depan. Setiap langkahnya biasa saja, namun setiap langkahnya begitu keras. Berderak. 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 Langkah kakinya mengeluarkan suara yang tajam saat mendarat di dedaunan. Hanya langkah kaki Jin Siun yang terdengar di hutan. Dia hanya berjarak satu langkah dari Muyu, tapi dia masih tidak bisa melihat di mana Muyu berada. Muyu juga tidak bergerak. Jika dia melakukannya, dia akan membeberkan lokasinya. Jika dia tidak membunuhnya pertama kali, akan lebih mustahil lagi untuk membunuhnya nanti. Muyu sedang menunggu, menunggu kesempatan untuk membunuh. Jin Siun sudah berdiri berdampingan dengan Muyu. Apakah kamu bertanya-tanya mengapa aku ada di sini? Jin Siun tiba-tiba berhenti di sisi kanan Muyu. Jarak keduanya hanya tiga inci. Jaraknya sangat pendek, tetapi di antara para ahli, tiga inci sudah cukup untuk memicu banyak perkelahian. Keduanya berdiri berdampingan, namun wajah mereka menghadap ke arah berlawanan. Waktu seakan berhenti pada saat itu. Muyu bahkan bisa mendengar nafas samar pihak lain. Dia siap bergerak karena ini adalah kesempatan terbaik. Daun kuning yang layu perlahan jatuh dari puncak pohon. Itu berputar dan jatuh menuju ruang di antara mereka berdua. Sepertinya ada riak di udara. Daun yang gugur tiba-tiba bersinar dengan vitalitas. Dalam sekejap, cabang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari urat daun dan melonjak menuju Jin Siun. Dedaunan yang tak terhitung jumlahnya di tanah juga melesat melintasi kehampaan seperti pisau terbang yang tajam, dengan tajam mengiris ke arah Jin Siun. Pada saat ini, pedang klon bayangan Muyu telah bergerak. Lampu hijau meledak, memperlihatkan ketajamannya. Pedang ki sangat menakjubkan. Astaga! Di dedaunan yang berputar, pedang hijau setinggi tiga kaki menusuk ke arah Jin Siun dengan niat membunuh yang mengerikan. Terpisah tiga inci, satu serangan untuk membunuh. Namun, Jin Siun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Seluruh tubuhnya seperti ilusi yang hancur. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Muyu. Aku menemukanmu. Dua belas mutiara putih muncul di tubuh Jin Siun. Mutiara itu memancarkan cahaya suci, menghancurkan semua daun yang menyerangnya. Pedang Muyu juga terhalang oleh penghalang putih. Suai kecil mengeluarkan, eh, lembut karena dia ingat bahwa Yefeian dan Gu Chao Feng sama-sama memiliki tiga belas mutiara putih. Aku bukan Gu Chao Feng, yang akan dibunuh dengan mudah olehmu. Tubuh Jin Siun memancarkan aura yang sangat kuat. Muyu tidak membuang waktu. Cahaya pedang naik dari tanah dan menebas ke arah Jin Siun. Selama cahaya pedang ini melesat ke langit, itu pasti akan membuat khawatir Taui Siuan Dedan yang lainnya di depan, mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Namun, hutan di sekitarnya tiba-tiba sedikit bergetar. Tiba-tiba, cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, menghalangi pedang Ki Muyu dan mencegahnya keluar dari hutan. Saat itu, kamu menggunakan formasi untuk menjebak Gu Chao Feng di gurun. Aku hanya membalas budi. Jin Siun sebenarnya sudah siap. Hutan ini telah diblokir dengan metode Jin Siun, yang setara dengan menjebak Muyu di dalamnya. Saya pikir Anda sudah menebak siapa yang akan saya bunuh. Namun, apakah Anda benar-benar mengira saya datang sendirian? Jin Siun melanjutkan. Kata-kata Jin Siun mengejutkan Muyu. Mungkinkah selain Jin Siun, ada juga Yefeian. Aku hanya perlu menahanmu. Orang yang akan bergerak bukanlah aku. Jin Siun sekali lagi tertawa halus. Tidak bisa dimaafkan. Formasi rune di bawah kaki Muyu melintas dan dia bergegas menuju Jin Siun. Jika dia ingin meninggalkan tempat ini, dia harus membunuh wanita di depannya terlebih dahulu. Kedua belas manik-manik putih itu tiba-tiba dirangkai seperti kalung. Udara tampak menjadi sedikit lengket dan pedangki Muyu tiba-tiba tersapu. Namun, sosok Jin Siun sudah mundur. Dia tidak ingin bertarung dengan Muyu. Kamu membunuh Gu Chao Feng. Aku akan membunuh orang yang kamu sayangi dan kemudian menangkapmu. Ini adil. Jin Siun tidak berencana menyerang Muyu. Dia ingin menunggu orang-orangnya membunuh orang-orang yang melindungi Muyu sebelum menyerang Muyu. Hati Muyu sudah dipenuhi amarah. Dia memegang tiga helai rambut Raja Iblis Kera Putih di tangannya. Hanya dengan menggunakan kekuatan domen Raja Iblis Kera Putih, menghancurkan Sungai Bintang, dia dapat membunuh Jin Siun dalam satu gerakan. Kemudian, dia akan bergegas menuju Dawis Yuan De dan Suge Xiaosheng. Namun, tiba-tiba terjadi perubahan di hutan. Langit sepertinya tiba-tiba berubah suram. Terlihat jelas bahwa langit cerah selama seperempat jam, tetapi pada saat berikutnya, kegelapan seolah-olah telah turun. Hutan awalnya ditutupi oleh cahaya putih Jin Siun, tetapi pada saat ini, cahaya putih tersebut sepertinya ditekan oleh kegelapan yang aneh. Muyu dan Jin Siun tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Mereka tidak bertindak gegabuh karena aura aneh yang tiba-tiba muncul memberi mereka rasa tertekan yang besar. Keduanya menatap tajam ke arah pohon kapur barus di depan mereka. Pohon kapur barus menutupi langit dan bayangan di bawah pohon menjadi sangat gelap seolah-olah disiram tinta. Itu seperti jurang gelap tak berujung yang tidak ada cahaya yang bisa menembusnya. Bahkan kecemerlangan putih Jin Siun tidak dapat menutupi bayangannya. Sebuah bayangan perlahan muncul dari bayangan pohon kapur barus seolah sudah lama berdiri di sana. Tampaknya telah menyatu dengan bayangan pohon kapur barus. Lapisan es mulai terbentuk di pepohonan di sekitarnya dan suhu turun dengan cepat seolah-olah musim dingin akan datang. Jantung Muyu berdetak kencang. Titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan. Dia pasti mengenali aura ini. Itu adalah titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan yang telah membunuh semua orang dari gerbang neraka dalam beberapa saat di desa pegunungan yang ditinggalkan di luar kota Chun, An. Hati Muyu tenggelam ke dasar lembah. Jin Siun sendiri sudah sangat sulit untuk dihadapi oleh Muyu, tapi dia tidak menyangka titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan akan muncul. Dia tahu bahwa dia bukanlah tandingan Shadow Killer Winter Solstice dalam pertarungan satu lawan satu, apalagi dua orang sekaligus. Titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan. Apa yang kamu lakukan di sini? Jin Siun tiba-tiba bertanya. Nada suara Jin Siun bercampur dengan sedikit keraguan dan keterkejutan yang membuat Muyu terkejut. Titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan tidak diundang oleh Jin Siun. Saya di sini untuk menjalankan misi. Suara Solstice Shadow Killer Inter sangat suram, seperti besi dingin tanpa fluktuasi apapun. Misi apa? Misinya tidak dapat diungkapkan. Seekor elang salju terbang di langit dan dengan gesit melintasi hutan. Bayangannya melintasi dahan dan melintas di tanah sebelum sampai di bawah pohon kapur barus. Pada saat itu, titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan bergerak. Dengan setiap langkah yang diambilnya, bayangan elang salju bergeser ke depan. Penerbangan elang salju sangat cepat. Setiap langkah yang diambilnya naik turun di dalam hutan. Lalu, dia mendarat di bayangan Muyu. Tapi aku bisa mengungkapkan misinya padamu. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.